Pendekar Sejati Jilid 10. Memangnya kau mengundang aku ke sini hanya ingin memberitahukan padaku tentang ini. Aku adalah anak ibu, sudah tentu mirip ibuku, jengek PWeng sambil mengibaskan tangannya. Tapi aneh, rasanya pihak lawan sedikit pun tidak menggunakan tenaga, namun tangannya yang dipegang itu ternyata sukar terlepas. Baru sekarang PWeng mengetahui kepandayan Beng Jit Nio memang sangat tinggi sebagaimana kata ayahnya, agaknya kepandayan Beng Jit Nio tidak di bawah kedua iblis tua. Tapi Beng Jit Nio sama sekali tidak mengerahkan tenaga balasan, agaknya lawan juga tidak bermaksud jahat padanya. Terdengar Beng Jit Nio berkata dengan tersenyum, ibumu berperangai halus dan ramah, tapi tabiatmu lebih mirip ayahmu daripada ibumu. Duduklah kau, sudah tentu aku ingin membicarakan hal lain dengan kau. Karena berperasangka Beng Jit Nio yang meracuni ibunya, maka dengan gusar PWeng lantas berkata pula, ya, lantaran ibuku terlalu halus sehingga dia diani yaya dan dicelakai orang. Nah, jika kau juga sirik lantaran aku mirip ibuku, bolehlah kau bunuh sekalian diriku dan tidak perlu pura-pura segala. Beng Jit Nio melengak, dia melepaskan tangan PWeng, katanya kemudian, apa katamu? Kau mengira aku yang mencelaka ibumu. Ayahmu yang berkata demikian padamu. Ayah tidak menyebut namamu, tapi aku tahu pasti kau jawab PWeng. Kau salah sangka, kata Beng Jit Nio sambil menghela nafas. Terus terang, ibumu benci padaku, tapi aku sendiri suka kepada ibumu. Selamanya aku tidak pernah memandang dia sebagai musuh. Orang yang membinasakan dia bukanlah aku. Tidak perlu kau membohongi aku dengan macam-macam mocehan, aku takkan tertipu olahmu, jawab PWeng dengan tertawa dingin. Aku tidak perlu menipu kau, ujar Beng Jit Nio. Coba kau pikir, kini kau berada di dalam cengkeramanku, untuk membunuh kau adalah terlalu mudah bagiku, buat apa aku menipu kau. Adapun siapa yang mencelakai ibumu itu kelak kau pasti akan tahu sendiri. Mengingat kata-kata orang cukup beralasan, Hank PWeng menjadi setengah percaya dan setengah ragu-ragu. Ia coba menahan perasaannya dan berduduk, lalu berkata dengan nada dingin, baiklah, apa yang akan kau katakan padaku, bicaralah lekas. Aku ingin berunding sesuatu dengan kau, tapi kau harus percaya kepada apa yang ku katakan. Coba ku dengar dulu apa yang akan kau katakan baru dapat ku katakan percaya atau tidak. Beng Jit Nio Mar menggeleng kepala, katanya, perasaan kamu terhadap diriku terlalu mendalam, namun sesungguhnya aku menyukai kau. Hendaklah kau jangan curiga bahwa aku bermasut jahat padamu, terus terang ku katakan, tujuanku memancing kau ke sini justru karena aku ingin menolong kau. Ku harap kau dapat melakukan apa yang ku katakan nanti. Engkau kan pemilik tempat ini? Apakah kau ingin membunuh aku atau hendak melepaskan diriku boleh kau lakukan sesukamu? Mengapa mesti berunding dengan aku? Pula, jika benar kau bermaksud menolong diriku, kenapa dengan segala daya upaya kau menipu aku ke sini? Kau cuma tahu satu tapi tidak tahu dua, ujar Beng Jit Nio. Memang betul aku adalah pemilik rumah ini, tapi kini keadaan sudah terbalik, kekuasaan telah direbut orang, aku tidak berhak lagi. Oh, maksudmu kau terancam oleh kedua iblis tua itu desis PWN dengan suara tertahan. Belum sampai setaraf demikian, namun lahirnya saja mereka menghormati aku, tapi dalam persoalan kalian ayah dan anak memang aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Timbul rasa simpatik PWN karena orang mau bicara hal-hal yang menyangkut rahasianya itu. Terdengar Beng Jit Nio melanjutkan pula, aku tidak menipu kau, bahwa ayahmu memang aku yang suruh mereka menawannya ke sini, tapi tiada maksud menawan kau, hanya secara kebetulan saja kau pulang ke rumah, dengan sendirinya mereka tak dapat melepaskan kau. Mengapa kau menawan ayahku, tanya PWN. Sesungguhnya cuma untuk melampiaskan rasa dendam saja, sahut Beng Jit Nio dengan menghela nafas, tapi kini aku sangat menyesal, hendaklah kau jangan tanya sebabmu sebab urusan ini. Teringat oleh PWN bahwa ayahnya juga tidak mau menerangkan ketika ditanya, jangan-jangan di antara mereka ada sesuatu rahasia yang sukar diceritakan, sampai-sampai anaknya sendiri juga tidak boleh tahu. Ayahmu berada di bawah pengawasan mereka, kata Beng Jit Nio pula, aku sendiri pun sukar menolongnya. Sedangkan kau kurang diperhatikan oleh mereka, maka ada harapan untuk menyelamatkan kau bagiku. Coba uraikan dulu caranya, pinta PWN. Ia menjadi ingat ayahnya pernah mengatakan dia sendiri mungkin dapat meloloskan diri, agaknya apa yang terjadi kini memang sudah dalam dugaan ayahnya. Begini, Beng Jit Nio melanjutkan, hendaklah kau menjadi pelayanku, sudah tentu hanya pura-pura saja, bagiku kau adalah seperti anak perempuanku sendiri. Dengan menjadikankah sebagai pelayanku, tentu kedua iblis itu akan mengira aku sengaja hendak menyiksa kau dan mereka tentu pula takkan merintangi kehendakku. Kembali PWN merasa ragu-ragu, ia pikir sekalipun apa yang dikatakan Beng Jit Nio itu betul, namun menjadi pelayannya jelas merupakan penghinaan baginya. Maka dengan tertawa dingin ia menjawab, sayang aku tidak sesuai menjadi anak perempuanmu. Ibuku sudah meninggal, kini tinggal aku dan ayah saja, aku sudah bertekad mendampingi ayah hidup atau mati. Beng Jit Nio mengira PWN masih tetap menganggapnya sebagai musuh pembunuh ibu, mau tak mau ia merasa kurang senang, katanya kemudian, baiklah, jika begitu boleh kau berunding dulu dengan ayahmu. Siapa adalah musuh pembunuh ibumu agaknya kau pun boleh tanya ayahmu sejelas-jelasnya. Habis berkata ia lantas menepuk tangan, ia panggil budak cilik tadi untuk membawa PWN kembali ke tempat tahanannya. Saat itulah Hai Giokun dan si BWE didampingi Piki sedang menunggu giliran menghadap Beng Jit Nio. Ketika Han PWN muncul, segera Piki mendesis, SSST, Nona Han itu sudah keluar, coba kalian melihatnya dari sini. Ketika Hai Giokun mengintip melalui jendela, benar juga dilihatnya Han PWN mengikuti seorang budak cilik sedang menuju ke arah sini. Hati Giokun menjadi berdebar, dilihatnya Han PWN rada pucat dan kurus. Kini terbuktilah apa yang dikatakan YIM Tian Gero itu bohong belaka, hanya tidak diketahui apakah PWN masih menaruh sirik padaku atau tidak. Demikian Giokun membatin. Dalam pada itu si BWE sedang memisikinya, budak cilik itu bernama Pikpo, terkenal paling nakal di sini, tapi juga sangat disayang oleh Jit Nio. Pikpo juga sangat baik dengan aku, cuma sayang sekarang aku tidak leluasa menemuinya. Agaknya si BWE mengetahui tugas perjalanan Giokun, sebab itulah dia sengaja memberi keterangan, dan secara tidak langsung ia memberi jalan agar selanjutnya Giokun boleh menghubungi budak cilik itu. Budak cilik bernama Pikpo itu benar-benar sangat cerdik, ketika lewat kamar tunggu itu, sekilas ia melihat si BWE dan Piki berada di balik jendela, dengan girang ia terus menegur, Hih, enci si BWE, angin apa yang meniup kau kes ini? Sudah lama tidak bertemu, sungguh sangat merindukan dirimu. Memang seruan Pikpo itulah yang diharap-harapkan si BWE, bersama Giokun mereka lantas melangkah keluar kamar itu, jawab si BWE kepada Pikpo, tampaknya kau sedang sibuk, maka aku tidak berani mengganggu kau. Ah, kau juga bukan orang luar, kenapa men sungkan-sungkan segala ujar Pikpo? Eh, enci si BWE, kau jangan buru-buru pulang, tunggu dulu, sesudah aku mengantar nona Hon ini ke tempatnya, sebentar kita omong-omong lagi. Oh, siapakah cici ini? Cici ini juga bukan orang luar, sebentar lagi ia pun akan menjadi kawan kita di sini, selapiki dengan tertawa. Dia adalah saudara kita yang didapatkan sincapsikoh dari daerah Kenglem dan sengaja diantar ke sini untuk majikan. Oh, kiranya begitu, kata Pikpo. Baiklah, sampai bertemu sebentar lagi. Ketika melihat Giyokun, tanpa terasa hati PWE-eng juga tergetar, ia merasa muka orang sudah pernah dilihatnya, cuma lupa entah di mana. Mendadak Giyokun batuk-batuk beberapa kali. Maka terkejutlah PWE-eng. Daulu waktu Hon PWE-eng jatuh sakit di rumah Giyokun lantaran terluka oleh Siulo Im Set Keng, sering PWE-eng berbatuk-batuk dengan suara batuk yang sama seperti suara batuk yang ditirukan Hai Giyokun sekarang. Sungguh mimpi pun Hon PWE-eng tidak mengira Hai Giyokun akan datang ke tempat Beng Jit Nyo ini, maka ia menjadi sanksi apakah budak ini benar-benar Hai Giyokun atau cuma secara kebetulan saja sama orangnya. Setelah Pikpo dari Hon PWE-eng pergi, Giyokun pura-pura minta maaf atas batuknya di depan orang banyak tadi. Pikki menyatakan tidak menjadi soal. Lalu membawa dia dan si BWM menghadap Seng Majikan. Melihat Giyokun, ternyata Beng Jit Nyo sangat senang. Maka legalah hati Giyokun yang semula rada tegang. Tadinya ia mengira Beng Jit Nyo adalah momok yang entah betapa macamnya, kini sesudah berhadapan ternyata tiada sesuatu yang perlu ditakutkan. Cuma manusia tidak boleh dinilai dari wajahnya, contohnya Sin Capsikoh, kelihatannya adalah wanita yang halus dan baik budi, siapa duga tanpa sesuatu tanda diam-diam ia meracuninya. Maka yang paling penting baginya sekarang adalah waspadat terhadap segala kemungkinan. Sebagai mana diketahui Sin Leong Sing memberikan sebentuk cincin kepada Giyokun, katanya Beng Jit Nyo akan bersikap lain daripada yang lain bila melihat dia memakai cincin itu. Tapi lantaran khawatir Beng Jit Nyo salah sangka dia ada hubungan istimewa dengan Sin Leong Sing, maka Giyokun sengaja tidak memakai cincin itu. Begitulah Beng Jit Nyo mengamat-amati Giyokun sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, Giyokun menjawab menurut apa yang telah dirancang sebelumnya. Oh, kiranya putri seorang si Yuchai, sungguh merendahkan dirimu saja, ujar Beng Jit Nyo. Lalu ia berpaling kepada si Bwe dan berkata, Aku harus berterima kasih kepada majikanmu yang telah jauh-jauh mencarikan seorang nona manis begini dari Keng Lem, katakan kepada majikanmu bahwa aku sangat senang. Entah siapakah yang mengantar dia dari Keng Lem? Hamba memang hendak melapor kepada Piaw Koh, jawab si Bwe. Titsyaoya kami baru saja pulang kemarin. Dia yang mencarikan si Him ini bagaimu. Oh, Li Yong Sing sudah pulang? Mengapa tidak mampir ke tempatku ini kata Jit Nyo? Kabarnya kepulangan Titsyaoya ini adalah perintah gurunya dan ada macam-macam tugas yang perlu dikerjakan, maka hanya sekadar mampir ke rumah untuk satu-dua hari saja, besok juga Titsyaoya akan masuk kota untuk menemui Liok Pang Chudar Jikepang. Selain itu Titsyaoya mendengar Piaw Koh ada tamu agung, dia tidak berani mengganggu, maka hamba disuruh menyampaikan salam kepada Piaw Koh dan minta dimaafkan karena tidak dapat mampir ke sini. Beng Jit Nimar mengerut kening, katanya, Sudah beberapa tahun tak bertemu, aku menjadi, rada kangen kepada anak itu. Dia adalah murid ahli. Waris bulim Beng Cu daerah Keng Lem, pantas kalau dia tidak sudi bertemu dengan tamu-tamu yang berada di tempatku ini. Baiklah, sekali ini aku tidak menyalahkan dia, tapi lain kali kalau pulang lagi dan tidak mampir. Tanda petik. Kalau lain kali Titsyaoya pulang lagi, tanpa dipesan juga dia pasti akan mampir kemari, selah si BWE. Padahal Titsyaoya sendiri juga sangat merindukan engkau. Si BWE, kau memang pintar bicara, pantas di waktu kecilnya Leong Sing suka ditemani kau dan tidak mau dilayani oleh budak yang lain, kata Jit Nioh dengan tertawa. Muka si BWE menjadi merah, jawabnya, Enci Sikim ini lebih-lebih pintar, tiada seorang pun di antara kaum hamba kami dapat menandingi dia. Nada yang mengandung rasa cemburu itu membuat hati Giyokun tergerak, diam-diam ia merasa geli sendiri. Kalian berdua sama-sama kusukai, cuma sayang majikanmu tidak dapat berpisah dengan kau sehingga aku tidak berani buka mulut untuk minta kau, kata Jit Nioh. Ah, sayang aku tidak punya rezeki sebesar Enci Sikim sehingga dapat meladani engkau, sahut si BWE. Sudah tentu Giyokun dapat merasakan pula nada cemburu si BWE itu, pikirnya, memangnya aku ingin disukai oleh Titsyaoya kalian itu. Meski dia adalah murid pewaris Buntai Hiap, tapi Kok Xiao Hang juga tidak lebih jelek daripadanya. Seakan-akan merenungkan sesuatu, kembali Bang Jit Nioh memandang sekejap kepada Hai Giyokun, tiba-tiba ia bertanya, Liyong Sing mengantar kau ke sini, sepanjang jalan tentu kau diperlakukan dengan baik, bukan? Giyokun tidak dapat menyangkal, terpaksa ia menunduk sebagai tanda mengiakan. Dengan tersenyum Bang Jit Nioh berkata pula, kau dipilih Liyong Sing, dengan sendirinya karena dia juga suka padamu. Kau boleh tinggal dengan tenang di sini, kau pasti akan kuperlakukan dengan baik. Ah, yang dipilih Titsyaoya adalah budak, kaum budak macam kita ini hanya mengharapkan majikan yang baik saja, mana berani mimpi hal yang muluk-muluk, jawab Giyokun tak tahan, habis berkata barulah ia merasa. Ucapannya itu tanpa sengaja telah menyinggung si BWE, namun menyesal pun sudah terlambat. Bang Jit Nioh tertegun, diam-diam ia menganggap budak baru ini punya harga diri, hatinya menjadi tambah senang, katanya kemudian, hendaklah kau jangan salah paham, aku tahu kau adalah putri Syuyuchai dan terpaksa menghambakan diri, mana aku berani memandang hina padamu. Eh, kau bernama Sikhim, perawat kecapi, tentunya kau mahir seni petik, coba kau bawakan satu lagu daerah Kang Lam yang baru, maukah? Giyokun tahu Bang Jit Nioh hendak menguji dia apakah benar berasal dari Kang Lam atau bukan, terpaksa ia menjawab, hamba belajar kesenian secara serampangan saja, tak dapat disebut mahir. Tentang lagu Kang Lam, hamba khawatir tak dapat membawakannya dengan baik dan akan ditertawai majikan. Kau tidak perlu rendah hati, di sini ada sebuah kecapi kuno, coba kau memetiknya, kata Bang Jit Nioh. Segera Giyokun mendekati kecapi yang ditunjuk, lebih dulu ia setel nada kecapi itu, lalu mulai memetiknya, ia membawakan sebuah lagu daerah selatan berisikan syair gubahan Liok Yeu yang mengisahkan kehampaan hati seorang wanita. Bang Jit Nioh sendiri adalah wanita yang patah hati dan tidak menikah selama hidup, maka isi syair lagu itu cocok benar dengan keadaannya. Ia menjadi terkesima dan terharus sambil memejamkan mata, sampai sekian lamanya sesudah lagu itu selesai baru ia membuka matanya. Piyo Chi Serba Mahir akan macam-macam kesenian, lebih-lebih dalam hal memetik kecapi, apakah kau sudah pernah mendengar dia memetik kecapi? Tanya Jit Nioh tiba-tiba. Semalam hamba baru saja mendengar beliau memetik sebuah lagu kuno, jawab Giyokun. Oh, apakah kau masih ingat lagunya, dapatkah kau memetiknya sekarang? kata Jit Nioh. Asalkan majikan tidak menertawakan hamba suka meniru, mungkin pula hamba tidak dapat memetiknya secara baik, kata Giyokun. Lalu ia pun mulai memetik pula lagu yang didengarnya semalam waktu Sin Capsikoh memetik kecapi di rumahnya. Sambil mendengarkan lagu itu, terlihat Beng Jit Nioh tersenyum dingin, lagaknya seperti mencemoh. Selesai memetik kecapinya, berkata lagi Giyokun, mungkin hamba tidak baik membawakan lagu ini sehingga membuat majikan kurang senang. Tidak, biarpun caramu memetik kecapi ini belum semahir Piyo Chi Ku, tapi sudah lumayan. Aku tidak menertawai kau, aku cuma merasa Piyo Chi melakukan syair ini rasanya agak-agak. Agak apa tak jadi dikatakannya. Tapi mendadak ia tertawa terbahak-bahak, tertawa yang amat pedih. Sebagai nona yang cerdas, segera Giyokun dapat merasakan di antara Beng Jit Nioh dan Sin Capsikoh tentu ada ganjalan hati mengenai sesuatu urusan, jadi tawa Beng Jit Nioh itu ditujukan terhadap Sin Capsikoh. Sesudah tertawa, sikap Beng Jit Nioh tertampak rada lesu, katanya kemudian, si BWE, boleh kau pulang dan beritahukan majikanmu bahwa aku sangat berterima kasih atas pemberian nona yang serba pintar ini. Dan baru saja si BWE hendak mohon diri, tiba-tiba terdengar suara seorang tua berkata, tampaknya Jit Nioh gembira benar, maaf jika aku mengganggu, maka muncullah seorang tua yang bertubuh tinggi besar, siapa lagi kalau bukan Sebun Bokya. Dalam hati Beng Jit Nioh merasa kurang senang karena orang masuk begitu saja tanpa permisi sebelumnya, tapi ia tidak enak mengumbar perasaannya, dengan nada dingin ia balas menyapa, Sebun Sian Sing, ada urusan apakah? Ha, ha, pertama aku hendak memberi selamat kepada Jit Nioh yang baru mendapatkan seorang pelayan idaman, kata Sebun Bokya dengan tertawa. Kedua aku sengaja datang buat minta maaf padamu. Beng Jit Nioh melengak, katanya, ada urusan apa yang kau merasa bersalah sehingga perlu minta maaf padaku? Soalnya muridku yang tidak becuspok yang kian itu bermata buta, dia telah mengganggu budak kesayangan sanak famili Jit Nioh, maka aku datang buat mintakan maaf baginya, kata Sebun Bokya. Tapi entah nona manakah yang diganggunya tadi? Berbareng itu sorot metu Sebun Bokya mengerling ke arah Si Bwe untuk kemudian mengamat-amati pula kepada Hai Giyokun. Si Bwe tidak mengira orang akan mencari urusan, terpaksa ia tampil ke muka dan berkata, aku inilah. Aku pun tidak tahu dia adalah murid Sebun Sian Sing sehingga timbul sedikit pertengkaran, yang mesti minta maaf seharusnya adalah diriku. Pok yang kian yang salah, dia merintangi N.C.C.Bwe masuk ke sini, terpaksa N.C.C.Bwe menghajar adat padanya, timbrung pikir. Banyak mulut, kau tidak perlu ikut campur, omel Beng Jit Nioh. Ya, memang muridku yang kasar itu pantas diberi hajaran, aku sendiri ikut malu, maka perlu juga minta dimaafkan meski dia telah diberi hajaran oleh Nona itu, kata Sebun Bokya. Ah, sedikit salah paham saja buat apa dipikirkan, kata Beng Jit Nioh. Jika sekiranya Sebun Sian Sing anggap persoalan ini harus ada suatu penyelesaian, maka boleh kau pergi bicara dengan Piao Cikgu, aku sendiri malas untuk ikut campur. Cuma perlu Sebun Sian Sing ketahui, Piao Cikgu baru saja berhasil meyakinkan Pek Tok Chin Keng, Sebun Sian Sing sendiri juga ahli dalam bidang ini, kesempatan ini dapat digunakan untuk saling belajar kenal. Diam-diam Sebun Bokya menungkol, pikirnya, memangnya aku takut kepada Sin Capsikoh, kalau saja tiada urusan lain tentu aku sudah pergi mencari dia. Tapi seorang budaknya saja mampu mengalahkan Pok Yang Kian, maka Seng Majikan dapatlah dibayangkan betapa lihainya. Malahan budak yang baru ini tampaknya lebih hebat daripada si BWE yang mengalahkan Yang Kian itu. Maka sedapat mungkin ia coba menutupi perasaan di jari sendiri, katanya kemudian, baiklah, beberapa hari lagi jika ada tempo senggang tentu aku akan pergi minta maaf kepada Piao Cimu. Eh, nona yang satu inikah yang baru datang tadi? Benar, dia adalah pelayan pemberian Sin Capsikoh, namanya Sihim, jawab Jit Niu. Nah, berilah hormat kepada Sebun Sian Sing, Sihim. Segera Giyokun memberi hormat dan berkata, aku baru datang, tentunya serba tidak tahu, jika ada yang kurang adat mohon sebun Sian Sing suka maklum. Sungguh seorang pelayan yang cerdik dan pintar, puji sebun Bok Ya. Tiba-tiba hatinya tergerak, ia merasa budak ini seperti sudah pernah dilihatnya, tapi lantaran wajah Giyokun sudah dirias sedemikian rupa sehingga dia sudah pangling, hanya merasa pernah melihatnya saja, tapi tidak ingat lagi di mana. Baiklah, sedikit persoalan kecil kini sudah diselesaikan, apakah Sebun Sian Sing masih ada urusan lain? kata Jit Niu, nadanya mengusir tamu. Maka Sebun Bok Ya lantas menjawab, benar, memang ada suatu urusan lain perlu kuminta maaf juga kepada Jit Niu. Kembali Beng Jit Niu melengak, katanya, memangnya budak mana lagi yang berbuat salah padamu. Ah Jit Niu jangan berolok-olok, sekali ini aku benar-benar ingin minta maaf padamu, kata Sebun Bok Ya dengan mengiring tawa. Soalnya aku telah melakukan sesuatu urusan yang mungkin tidak cocok dengan pikiranmu. Urusan apakah? tanya Jit Niu. Besok juga aku hendak pergi ke kota, Lok Yang, mungkin makan waktu tiga hari baru dapat pulang ke sini, tutur Sebun Bok Ya. Diam-diam Jit Niu bersyukur akan kepergian orang, katanya, Sebun Sian Sing hanya sekadar menjadi tamuku di sini, mana aku dapat mengikat kebebasan bergerakmu. Untuk pergi ke kota kenapa mesti minta maaf segala padaku? Berhubung perlu waktu tiga hari, maka aku menjadi rada khawatir atas diri Hon Taiwi, sebab itulah aku telah berlaku sedikit kasar dengan menutup dua saluran urat nadinya, dalam tiga hari dia akan lumpuh seluruh badan, tangan tak dapat bergerak dan mulut tak dapat bicara. Beng Jit Niu terkejut, namun dia berlagak setenang mungkin, katanya, Apakah dia tak dapat memunahkan sendiri totokanmu itu? Meski lewekang Hon Taiwi sangat tinggi, tapi dia telah terluka oleh Hoa Hyatu, sedikitnya mesti tiga hari kemudian baru kuat membuka sendiri, tutur Sebun Bokya. Tapi caraku menutup saluran urat nadinya itu jika dipaksakan untuk membukanya sendiri, maka itu berarti akan mempercepat kematiannya. Untuk tindakanku ini sebelumnya tidak ku beritahukan kepada Jit Niu, hendaklah engkau jangan marah. Ah, untuk menjaga segala kemungkinan, mengingat ilmu silat Hon Taiwi yang memang sangat tinggi, tindakanmu itu memang tepat, sahut Jit Niu dengan tertawa. Baiklah, jika Jit Niu tidak menyalahkan aku, maka legalah hatiku, sekarang aku mohon diri saja, kata Sebun Bokya. Sesudah Sebun Bokya pergi, Beng Jit Niu mengertak gigi saking gemasnya. Pada suatu hari iblis tua ini pasti juga akan merasakan kelihayanku, katanya dengan geregetan. Menyusul si Bwe juga mohon diri, Beng Jit Niu mau berkata, baiklah, boleh kau antar dia, Piki, si Him tinggal saja di sini menemani aku, main catur. Kepandaian main catur hamba terlalu rendah, jika perlu mohon majikan suka memberi petunjuk, ujar Giyokun. Kau memang pintar bicara, puji Beng Jit Niu. Main catur berbeda dengan main kecapi. Bicara terus terang, dalam hal ilmu silat memang aku dapat memberi petunjuk padamu, tapi mengenai main catur, agaknya kau yang harus memberi petunjuk padaku. Benar juga, setelah permainan catur mereka sampai setengah mainan, keadaan menjadi saling bertahan dan sukar diselesaikan. Beng Jit Niu menjadi ragu-ragu untuk mengambil langkah, dia menggumam sendiri, situasi begini menjadi serba susah. Hati Giyokun tergerak, ia pikir entah bagaimana pendirian Beng Jit Niu menghadapi urusan negara, ada baiknya aku coba memancingnya. Maka ia lantas menanggapi, ya, situasi memang tidak menguntungkan, apakah majikan mendengar berita apa-apa? Beng Jit Niu melengak, sahutnya, apa yang kau maksudkan hamba? Maksudkan situasi umum di luar, kata Giyokun. Bagaimana keadaan di luar Jit Niu balas bertanya. Pasukan berkuda Mongol sudah menyerbu ke Tionggoan, kabarnya sedang menuju ke Lok Yang Sini. Masakah begitu cepat Jit Nimar menegas dengan terkejut? Sungguh harus diselesaikan, sedikitpun aku tidak tahu keadaan demikian. Tapi biarpun pasukan Mongol menyerbu ke sini, tempat kita ini rasanya takkan berhalangan apapun. Ya, tempat ini memang seperti dunia lain, pihak tartar pasti tidak tahu tempat rahasia ini. Cuma, ai, manusia tentunya tidak boleh memikirkan diri sendiri melulu. Tanda petik. Benar, kita tidak menjadi soal, tapi rakyat jelata tentu akan menjadi korban keganasan musuh. Beng Jit Niu terdiam sejenak, kemudian dia berkata pula, tapi apa daya kita diam menjemput satu biji catur dan diletakkan perlahan pada tempatnya, tiba-tiba ia menggumam seperti teringat sesuatu, aneh, mengapa iblis tua sebunbok yaitu sengaja pergi ke Lok Yang pada saat genting begini? Gio kun sengaja mengembalikan pokok persoalan, katanya dengan hambar, situasi buruk demikian rasanya sukar diubah oleh kekuatan manusia, setiap orang harus bersyukur bila mana dapat menyelamatkan diri masing-masing. Hamba pikir sekalipun tartar Mongol berhasil menerobos ke sini, rasanya kita pun tak perlu takut. Kenapa? Matanya Beng Jit Mio dengan metu, terbelalak. Di sini kan ada sebur sengsing dan cu sengsing berdua, kata Gio kun. Apa artinya ucapanmu ini? Jit Mio menegas. Cukiu bok belum kau lihat, dari mana kau mengetahui ada seorang cu sengsing di sini. Ku dengar dari sengkong cu, hamba juga tidak tahu dengan pasti benar tidak kenyataannya, maka hamba tidak berani sembarangan omong. Apakah Liyong Seng mengatakan kedua tua bangka ini ada hubungan dengan tartar Mongol? Sengkong cu hanya menarik kesimpulan menurut akal sehat saja. Dia bilang pada saat pasukan musuh menyerbu tiba, selagi lok yang menghadapi saat genting, kebetulan pada waktu demikianlah kedua iblis tua itu datang ke sini, betapapun hal ini harus dicurigai. Ya, betul juga, kata Jit Mio sambil manggut-manggut. Kapan dia bicara demikian padamu? Bukan bicara padaku, tapi semalam Sengkong cu bicara dengan bibinya dan kebetulan hamba juga hadir di situ. Apakah Capsikoh tidak memberitahukan kepada Liyong Seng bahwa aku yang mengundang kedua iblis itu kes ini? Ada dikatakan. Tapi apa yang diuraikan Capsikoh rada berbeda dengan apa yang majikan katakan. Di mana letak perbedaannya tanya Jit Mio. Capsikoh bilang kedua iblis itulah yang datang sendiri untuk bekerja bagi majikan. Aku sendiri tidak pernah berkata demikian padanya, dari mana dia tahu. Sengkong cu juga tanya demikian kepada bibinya, tapi Capsikoh anggap majikan pasti tidak mau membohongi beliau, kalau majikan tidak pernah mengatakan mengundang kedua iblis itu, dengan sendirinya merekalah yang datang sendiri. Sengkong cu juga sependapat dengan bibinya dan yakin majikan pasti tidak sudi mengundang kedua iblis yang terkenal jahat itu. Diam-diam Jit Mio merasa malu sendiri karena Seng Capsikoh ternyata menganggapnya sebagai tawan sejati, malahan penilaian baik Seng Leong Seng kepadanya juga rada di luar dugaannya, padahal ia menyangka Seng Leong Seng pasti akan membantu bibinya sendiri dan tak berkesan baik atas pribadinya. Kiranya Hai Giyokun hanya menebak tepat sebagian saja persoalan ini, memang betul Chu Kiyu Bok datang atas kemauan sendiri, tapi Sebun Bokya sebelumnya ada hubungan surat-menyurat dengan Beng Jit Mio dalam usaha menghadapi Hon Taiwi, jadi Sebun Bokya bukan datang sendiri untuk bekerja sama dengan Beng Jit Mio. Begitulah Jit Mio berkata pula, Leong Seng baru pulang dari Kang Lem, mengapa dia mempunyai berita begitu cepat? Dia mendengar dari orang Kepang, katanya kemarin dulu ada dua pemuda memergoki kedua iblis tua itu di pegunungan sini, maka begitu pulang Seng Kong Chu lantas bertanya kepada bibinya. Katanya nama kedua pemuda itu adalah Kok Siau Hang dan seorang lagi Seng Kong San apa, namanya hamba tidak ingat lagi. Kabarnya pemuda Seng Kong San itu sudah berada di markas cabang Kepang di Lok Yang, sedangkan kemana perginya Kok Siau Hang belum diketahui. Agaknya Seng Kong Chu berkawan baik dengan Kok Siau Hang, maka dia merasa khawatir atas diri kawannya itu. Gio Kun tidak tahu kalau Kok Siau Hang juga sudah berada di markas Kepang, ia berharap mendapatkan sedikit kabar berita pemuda itu dari mulut Beng Jit Mio. Sudah tentu Beng Jit Mio tidak tahu maksud tujuan Gio Kun, ia berkata pula, Aneh, meski aku tidak hadir di tempatnya waktu itu, tapi setahuku Kok Siau Hang telah kabur bersama Kong San Bok, mengapa tak diketahui kemana perginya? Eh, Sihim, kau asal mana di daerah Kang Lam? Hamba berasal dari Seng Chiu, jawab Gio Kun sekenanya karena Seng Chiu dan Yang Chiu kedengarannya hampir sama. Seng Chiu terletak tidak jauh dari Yang Chiu, apakah kau tahu keluarga Kok Yak Hai yang sudah meninggal? Kabarnya setengah tahun yang baru lalu Kok Siau Hang telah menikah, apakah kau mengetahui hal ini? Hamba terlalu kurang pengalaman, walaupun tahu juga keluarga Kok yang terkenal itu, tapi tidak mendengar kalau keluarga Kok merayakan pesta nikah. Sungguh aneh. Padahal keluarga Kok sangat terkenal di dunia persilatan, apalagi Kok Siau Hang adalah putera tunggal keluarga Kok, jika dia menikah pasti akan dirayakan dengan meriah, pula calon istrinya juga dari keluarga terkenal di kota yang jauh letaknya, masakah peristiwa nikah yang menggemparkan ini tak kau dengar. Kiranya Beng Jit Mio merasa curiga juga, kalau Kok Siau Hang sudah menikah dengan Hon Pwe Eng, pantasnya Hon Pwe Eng tidak dapat pulang sendirian mengingat mereka adalah pengantin baru, mana mungkin tidak didampingi Kok Siau Hang. Hamba memang tidak tahu peristiwa itu, sahut Giyokun. Lalu ia berlagak ingin tahu dan sengaja bertanya, majikan mengatakan calon pengantin perempuannya datang dari jauh, entah orang macam apakah dia itu? Tadi Pikpo membawa seorang nona keluar dari sini, kau melihatnya tidak tanya Beng Jit Mio. Ya, ketika N.C.B.W.S. saling menyapa dengan N.C.Pikpo, hamba melihat seorang nona cantik, entah siapakah dia? Itulah dia pengantin perempuan istri Kok Siau Hang, sekarang dia berada di tempat kita ini. Giyokun pura-pura heran, katanya, mengapa dia tidak berada bersama suaminya, sebaliknya tinggal di sini? Kalau sebur Sian Sing adalah tamu majikan, sedangkan istri Kok Siau Hang juga tamu di sini, kenapa mereka saling hantam pula? Nona itu bernama Han P.W.E. Eng, dia boleh dikatakan adalah tamuku, tapi juga dapat dikatakan bukan tamuku, tutur Beng Jit Mio. Mengapa begitu? Tanya Giyokun dengan lagak penuh heran dan bingung. Sebab beradanya dia di sini karena tertawan, jawab Jit Mio. Menurut cerita Sian Kong Cu, katanya Kok Siau Hang adalah pendekar muda yang terkenal baik, rasanya nona Han ini pun bukan orang jahat, mengapa Sebun Sian Sing menawannya ke sini dan majikan membiarkan tindakannya ini? Sikhim, kau bertanya terlalu banyak, tiba-tiba Jit Mio menarik muka. Giyokun pura-pura gugup dan menjawab, ya, harap majikan mengampuni kebodohan hamba. Aku ingin tanya sesuatu padamu, kata Beng Jit Mio kemudian. Jika Liyong Sing yakin Sebun Bok Yad dan Cukiyu Bok bersekongkol dengan pihak Mongol, sekarang kedua orang itu berada di tempatku ini, apakah Liyong Sing pernah berunding dengan bibinya Keru bagaimana menghadapi diriku? Sien Kong Cu yakin majikan pasti takkan menerima mereka, Sien Kong Cu sangat menghormati dan menghargai majikan, maka majikan tidak perlu sangsi, kata Giyokun. Diam-diam Beng Jit Mio merasa menyesal sendiri telah berhubungan dengan Sebun Bok Yad, tadinya ia mengira gembong iblis itu muncul kembali hanya untuk merebut jabatan bulim Beng Cu saja, makanya mau bergabung untuk menghadapi Han Taiwi. Sekarang kalau betul iblis itu bersama Cukiyu Bok bersekongkol dengan Mongol, itu berarti dirinya telah tertipu olehnya. Berpikir demikian, Beng Jit Mimar menjadi masgul, segera ia berhenti bercatur dan memanggil Piki agar menyiapkan kamar bagi Giyokun. Piki membawa Giyokun menyusuri sebuah serambi panjang, sambil berjalan sembelari bicara, katanya, Sihim, kau benar-benar ada jodoh dengan majikan, begitu melihat kau beliau lantas suka padamu. Aku baru datang dan tidak tahu tak majikan, tadi hampir saja aku membuat marah majikan ketika aku tanya dia mengapa menawan Han Sio Chia itu, kata Giyokun. Untung kau tidak dimarahi, kalau kami yang tanya mungkin sudah dihajar setengah mati, ujar Piki. Terus terang kami juga sangat ingin tahu apa sebabnya. Aku curiga jangan-jangan ada sangkut pautnya kesini dengan sebentuk cincin yang sengaja diperlihatkan oleh Pock Yang Kian, muridnya itu. Kemudian Piki memberi keterangan bahwa serambi panjang itu merupakan batas antara luar dan dalam, bagian luar telah didiami oleh kedua iblis tua itu bersama begundalnya, maka jika tiada soal penting Giyokun diharap jangan mendekati rumah sebelah sana yang didiami sebuah Boknya. Sejak itu Giyokun lantas tinggal di rumah Beng Jip Nioh sebagai pelayan, berturut-turut tiga hari Beng Jip Nioh selalu menyuruh dia mengiringinya men catur atau men kecapi, tapi selama itu belum pernah menyuruh Giyokun masuk kamar tidurnya. Giyokun juga tidak berani mencari tahu kepada budak-budak lain sehingga belum diketahui Pek Hoa Chiu tersimpan di mana. Soal lain yang menekan perasaan Giyokun adalah Hong Taiwi yang katanya dua tempat urat nadinya telah ditotok oleh sebuah Boknya, untuk itu diperlukan tiga hari baru, dapat punah sendiri, padahal entah betul tidak hal itu. Jika sebuah Boknya membohongi Beng Jip Nioh dan Paman Han akhirnya cacat, maka urusan menjadi runyam dan usahaku kesini menjadi sia-sia pula. Demikian pikirnya. Pada hari ketiga itu ketika Beng Jip Nioh memanggil Giyokun untuk mengiringinya men catur, lantaran memikirkan diri Hong Taiwi, pikiran Giyokun menjadi rada buyar, berturut-turut ia kalah dua babak. Sikim, kau seperti menanggung pikiran apa-apa, padahal permainanmu tidak seharusnya dikalahkan olehku, kata Jip Nioh heran. Ah, bukan hamba menanggung pikiran, soalnya kepandayan main catur majikan yang sudah jauh lebih maju daripada kemarin, jawab Giyokun. Pada umumnya manusia memang suka diumpak, dengan sendirinya Beng Jip Nioh senang oleh pujian Giyokun itu. Katanya pula dengan tertawa, apa betul? Terus terang, kau tidak menanggung pikiran apa-apa, sebaliknya aku sendiri ada sedikit persoalan. Persoalan apakah yang merisaukan majikan, bolehkah hamba mendapat tahu? Sebenarnya tidak terlalu penting, katanya sebunbok ya akan pulang hari ini, tapi sampai saat ini belum nampak batang hidungnya. Lok yang entah sudah jatuh belum? Sesudah mendengar ceritamu kemarin, kini aku pun rada sang si dia benar-benar bersekongkol dengan pihak Mongol. Sampai di sini, tiba-tiba terlihat si Pikpo cilik berlari-lari masuk ke situ. Ada urusan apa? Apakah sebunbok ya sudah pulang? Yang tanya Jip Niu. Cepat! Sebunbok ya belum pulang, tapi seorang lain telah tiba, lapor Pikpo. Siapa dia? Katakan hari ini aku tidak terima tamu. Orang itu bukan mohon bertemu dengan majikan, tapi hendak mencari sebunbok ya. Sebunbok ya tidak ada, suruh dia enyah saja. Pikpo menjadi heran mengapa hari ini seng majikan suka marah-marah. Ia pikir kebetulan dapat kugunakan kesempatan ini untuk mengadu biru agar majikan mengusir pergi keparat-keparat itu. Maka dengan lagak penasaran ia sengaja berkata, maaf, hamba tidak berani melakukan perintah majikan ini, soalnya ada orang yang telah menyilakan tamu itu masuk. Siapa berani lancang? Apakah Cukyubok? Ya, jawab Pikpo. Makin lama mereka makin menganggap enteng kepada majikan dan memandang tempat ini seakan-akan rumah mereka sendiri. Apakah kau tahu siapakah gerangan orang yang datang itu? Tanya Beng Jit Niu. Katanya murid Y.M. Tiang Go yang tertua dan bernama Iho Aliong, tutur Pikpo. Keterangan ini membuat Giyokun ikut terkejut. Y.M. Tiang Go adalah paman, kakak ibu, Kok Xiaohong, namanya cukup terhormat di dunia persilatan, sudah tentu mimpi pun Giyokun tidak menduga bahwa murid tertua Y.M. Tiang Go bisa muncul di tempat sebuun bokia dan begundalnya ini. Dalam pada itu terdengar Beng Jit Niu telah menjengek, Hektometer, kiranya murid Y.M. Tiang Go, mengapa tua bangka si Y.M. itu tidak datang sendiri? Hamba tidak tahu, apakah majikan perlu tanya Iho Aliong kata Pikpo. Melihat cacongornya saja aku sudah gemas, buat apa memanggil dia? Ujar Beng Jit Niu. Memangnya, demikian Pikpo sengaja membakar pula. Semuanya keparat-keparat yang tidak tahu aturan, Cuk Yubok juga begitu, seakan-akan anggap tempat ini adalah miliknya, masuk keluar sesukanya, sembarangan orang juga diundang, bahkan tanpa permisi kepada majikan sama sekali. Sekarang Iho Aliong sudah berada di tempat Cuk Yubok, untuk mengenyahkan dia hanya majikan sendiri yang sanggup. Beng Jit Niu termenung sejenak, katanya kemudian, Aku malas mengurus dia, hari ini biarkan saja, lihat saja lain kali. Kau boleh pergi, tanpa perintahku jangan kau cari gara-gara. Terpaksa Pikpo mengiakan dan mengundurkan diri. Siapakah Y.I.M. Tian Gero itu? Mengapa majikan benci kepada mereka guru dan murid tanya Gio Kun? Y.I.M. Tian Gero adalah manusia rendah, kesatria palsu yang lain di mulut lain di hati, jawab Beng Jit Niu. Selanjutnya jika kau berkelana di luaran, kau harus waspada menghadapi mereka guru dan murid. Oh, kiranya begitu, kata Gio Kun. Hamba juga paling benci kepada manusia rendah begitu. Sebenarnya aku tidak tahu kepalsuannya, tapi hubunganku dengan dia ada sebab lain, tadinya malah tertipu olehnya. Kini aku hendak menyesal juga sudah terlambat. Terus terang, tempat kita sampai jadi begini justru gara-gara perbuatan Tua Bangka Y.I.M. Tian Gero itu. Gio Kun pura-pura melengak heran dan tidak berani ikut bicara. Maka Beng Jit Niu lantas menyambung, sumber berita Tua Bangka S.I.M. itu juga sangat tajam, entah dari mana dia mendapat Tau Seng ketaku dengan Hon Taiwi. Hon Taiwi adalah ayah si Nona Hon yang kau lihat tadi. Ia tidak tahu bahwa kedatangan Hai Gio Kun ke tempatnya ini justru untuk Hon Taiwi dan putrinya, maka diam-diam Gio Kun merasa geli ketika orang menerangkan siapa diri Hon Taiwi itu. Hon Taiwi adalah maha guru ilmu silat pada zaman ini, demikian Beng Jit Nimar melanjutkan. Aku benci karena dia memandang hina padaku, maka rasa dendamku ini harus kulampiaskan. Aku tidak bermaksud membunuh dia, hanya ingin menyiksanya agar dia tahu rasa dan tunduk padaku. Untuk itulah Y.I.M. Tian Gero sengaja datang mencari aku, katanya dapat membantu mengawalkan keinginanku. Semula aku mengira dia hendak bergabung dengan aku untuk melawan Hon Taiwi, siapa tahu dia memang manusia licin dan licik, hakikatnya dia tidak mau menonjolkan diri, dia hanya ingin memperalat tanganku untuk melenyapkan Hon Taiwi. Hamba merasa tidak paham, lalu care bagaimana dia membantu engkau tanya Gio Kun. Kiranya dia hanya bertindak sebagai perantara bagi sebun Bokya untuk menghubungi aku, tutur Jit Niu. Katanya sebun Bokya berhasrat menjadi bulim Beng Cu, maka Hon Taiwi dipandangnya sebagai musuh utama, kalau Hon Taiwi tidak dilenyapkan, berarti sebun Bokya sukar menduduki kursi Beng Cu. Sebab itulah dia bersedia membantu aku untuk menghadapi Hon Taiwi dan akan menangkapnya ke sini untuk diserahkan padaku. Memang salahku sendiri yang mau percaya saja kepada ocehannya, akhirnya aku jadi tertipu. Kejadian selanjutnya tentunya sudah dapat kau ketahui. Memang betul sebun Bokya telah membantu aku menawan Hon Taiwi ke sini. Tapi sebun Bokya juga telah mengumpulkan begundalnya di sini sehingga menyerupai perebutan hak milik rumahku ini, kini resminya aku adalah tuan rumah, tapi sesungguhnya aku tidak berkuasa lagi, Hon Taiwi sudah jatuh dalam genggaman mereka. Kemarin dulu, ketika sebun Bokya menotok dua hiat itu penting Hon Taiwi sehingga membuatnya seakan-akan orang cacat, dia memberitahukan hal itu padaku sesudah dilakukannya, maka dapat kau bayangkan sendiri hal-hal lainnya. Sampai di sini tanpa terasa hati Giyokun tergerak, pikirnya, kiranya lantaran Hon Taiwi disiksa oleh sebun Bokya, makanya Beng Jit Mio marah-marah. Aneh juga, disamping bermaksud menyiksa Hon Taiwi, nyatanya dia juga ingin melindunginya dari siksaan orang lain, cuma keadaannya sekarang agak kepepet, makanya timbul rasa menyesal dan gusar. Entah apa sebabnya? Giyokun yakin di antara Beng Jit Mio dan Hon Taiwi tentu ada urusan lain yang dirahasiakan, ia tidak berani bertanya, sebaliknya ia tanya soal lain, entah di antara Y.I.M. Tian Gou dan Hon Taiwi ada permusuhan apa? Permusuhan apa? Setahuku dia pernah datang ke Lok Yang, Hon Taiwi tidak meladani dia dengan baik, makanya dia dendam, sungguh aku tidak menduga bahwa jiwa Y.I.M. Tian Gou ternyata begitu sempit. Namun Giyokun yang suka berpikir secara mendalam, ia tidak sependapat dengan Beng Jit Mio. Bahwasannya Y.I.M. Tian Gou berjiwa sempit memang tidak perlu diragukan, tapi mengapa dia menjerumuskan Hon Taiwi, hal ini tentu tidak sederhana. Sehari-hari Y.I.M. Tian Gou dipandang orang sebagai angkatan tua yang berbudiluhur dan berjiwa kesatia, siapa tahu diam-diam dia berkomplot dengan iblis jahat macam sebun bokya. Apalagi sekarang ada bukti-bukti bahwa sebun bokya adalah orang yang bersekongkol dengan pihak Mongol, pada umumnya makhluk berkumpul menurut jenisnya, tampaknya Y.I.M. Tian Gou juga bukan mustahil adalah agen rahasia Mongol. Demikian pikirnya. Tiba-tiba ia menjadi khawatir bagi keselamatan kakaknya, yaitu Hai Giyokun. Y.I.M. Tian Gou yang mengajak Giyokun ke Kepang, sebaliknya diam-diam dia mengirim muridnya ke tempat sebun bokya ini, entah tipu muslihat apa yang telah diaturnya, bila betul dia adalah agen rahasia pihak Mongol, maka kedudukan kakaknya tentu sangat berbahaya. Namun rasa khawatirnya itu tak dapat diceritakan kepada Beng Jit Nio, terpaksa dia hanya kebuakan di dalam hati saja. Tampaknya Beng Jit Nimar menjadi lesu, ia suruh Giyokun kembali ke kamarnya saja untuk mengasuh. Sesudah mohon diri dan keluar dari ruangan itu, segera Giyokun pergi mencari si Pikpo Cilik. Di tepi kolam bunga terapai budak kecil itu dapat ditemuinya. Eh, kau sudah keluar, apakah majikan masih marah? Kukira kau disuruh tinggal di sana untuk melayani beliau, tegur Pikpo begitu nampak Giyokun. Majikan sedang kesal, beliau ingin sendirian saja, ku kira beliau hendak memikirkan suatu care yang baik untuk menghadapi kedua iblis tua itu, kata Giyokun. Memang, jangankan majikan, aku pun gemas terhadap keparat-keparat itu, kata Pikpo. Sejak mereka datang, tempat ini menjadi kacau balau. Hakikatnya mereka tidak pandang sebelah metu kepada majikan kita, pergi datang sesukanya, benci aku. Hanya benci saja tak berguna, kita harus berdaya membantu majikan, ujar Giyokun. Apa daya kita? kata Pikpo. Kedua iblis itu ditambah lagi seorang Y.I.M. Tian Gero sudah membuat pusing majikan kita, lalu kaum kita dapat berbuat apa? Sikhim, engkau lebih pintar, apakah kau punya akal yang baik? Akal sih ada, sedikit banyak rasanya dapat membantu kesukaran majikan kita, kata Giyokun. Bagus, lekas kau jelaskan akalmu yang hebat, seru Pikpo dengan Girang. Kau jangan memuji diriku dulu, ujar Giyokun. Kupikir Y.I.M. Tian Gero mengutus muridnya kesini untuk menghubungi kedua iblis tua, tentunya tidak punya kerja baik. Memangnya perlu disangsikan lagi, tentu saja tiada kerja baik, kata Pikpo. Bisa jadi mereka sengaja berkomplot pula untuk menjebak kita. Kalau melihat kemurungan majikan kita, agaknya beliau juga pusing karena tidak tahu apa maksud tujuan kedatangan murid Y.I.M. Tian Gero itu, kata Giyokun. Maka menurut pendapatku, bila kita dapat mengetahui urusan apa yang mereka bicarakan, sedikitnya kita dapat melapor kepada majikan agar beliau waspada. Untuk ini jalan paling baik adalah mencuri dengar pembicaraan mereka. Benar, hal ini sangat sederhana, mengapa tak terpikir olehku sejak tadi, kata Pikpo. Baiklah, sekarang juga kita kesana. Mungkin tidak sederhana sebagaimana kau kira, ujar Giyokun. Di sekitar sana banyak terdapat begundal mereka, jika kita kesana dan kepergok, bukankah bisa membuat runya murusan? Jangan khawatir, aku jamin kita pasti takkan kepergok orang, mari ikut padaku, kata Pikpo dengan tertawa. Dekat kamar kita sana ada sebuah lorong di bawah tanah yang menembus ke taman bagian luar. Lubang keluarnya adalah sebuah gunung-gunungan, dengan bersembunyi di dalam gua gunung-gunungan itu dapat terlihat kamar tidur Cukyubo. Apa yang mereka bicarakan di dalam kamar tentu pula dapat kita dengar dengan jelas. Rahasia jalan di bawah tanah itu apakah diketahui mereka tanya Giyokun. Hektometer, di dalam taman terdapat banyak sekali pesawat-pesawat rahasia, kalau bukan orang kepercayaan sendiri masakah majikan mau memberitahukan mereka dengus pikpo. Begitulah budak cilik itu lantas membawa Giyokun menyusup ke lorong di bawah tanah dan kemudian bersembunyi di dalam gua gunung-gunungan. Waktu melongok keluar, benar juga terlihat Cukyubo berada di dalam kamarnya sedang berbicara dengan seorang laki-laki setengah umur. Laki-laki itu murid Y.M. Tian Gero yang bernama Iho Aliong, The Sis Pikpo. Tampaknya pembicaraan mereka sedang mencapai keasikan, wah, pakai tertawa-tawa segala, agaknya mereka sedang berunding Kero bagaimana membikin susah kita. Coba kita pasang telinga untuk mendengarkan. Suara orang berbicara di dalam kamar itu memang dapat didengar dengan jelas. Saat itu terdengar Cukyubo sedang berkata, kiranya kau juga membawa kabar baik untuk disampaikan padaku. Baiklah, coba ku dengarkan dulu ceritamu. Lebih baik Culo Chiampu bicara dulu agar aku bisa tenteram, kata Iho Aliong. Baiklah, jika kau buru-buru ingin tahu boleh ku katakan sekarang, kata Cukyubo dengan tertawa. Ketahuilah bahwa Han Taiwi sudah berada dalam cengkeraman kita, biarpun dia bersayap sekarang juga sukar kabur. Apakah tidak khawatir Beng Jip Nimar melepaskan dia di luar tahu kalian desisi Iho Aliong. Kamar tahanan itu dijaga oleh orang-orangku, mana dia dapat bertindak di luar tahu kami ujar Cukyubo. Apalagi keadaan Han Taiwi sekarang sudah mirip orang cacat, selain terluka oleh Siulo Imsat Kangku dan kena Hoa Hiatup pukulan Sebun Bokya, dia kena dikerjai pula oleh Sebun Bokya tiga hari yang lalu sebelum Sebun Heng berangkat. Aku tidak paham, mengapa kalian tidak membinasakan dia saja, kan beres segalanya. Apakah kalian khawatir terhadap Beng Jit Mio tanya Iho Alhiong? Jelek-jelek dia adalah tuan rumah di sini, betapapun kita harus memberi muka padanya. Cuma masih ada dua sebab lain. Pertama kami ingin memaksa dia menyerah agar dapat kita peralat. Kedua, kita ingin tahu rahasia harta pusakanya, jika kita bunuh dia, maka rahasia harta pusakanya akan lenyap pula. Orang Sihon itu sangat kepala batu, mungkin maksud kalian sukar terkabul. Benar, matipun dia tak mau bicara terus terang. Aku sudah berunding dengan sebun Heng, sesudah dia pulang dari Lok yang nanti dan diizinkan oleh Panglima Mongol, dan kalau Han Taiwi masih membandel, maka segera kami bereskan dia. Diam-diam Giyokun terkejut mendengar sampai di sini, pikirnya, dugaanku ternyata tepat, kedua iblis tua itu dan Y.I.M. Tian Go benar-benar agen rahasia Mongol. Tiba-tiba terdengar Riho Aliong bergelak tertawa dan berkata, ha, ha, rahasia harta pusaka itu sudah diketahui oleh guruku, bahkan sudah. Diangkut pergi. Maka kedua Chiampu tidak perlu lagi bersusah payah memaksa pengakuan Han Taiwi. Apa betul Chu Kiwubok menegas dengan Girang? Jika demikian aku harus memberi selamat kepada gurumu. Konon harta pusaka itu tak ternilai jumlahnya, apakah Ilau te sendiri sudah melihatnya? Jangan memberi selamat dulu, kedatanganku justru hendak minta bantuan kepada kalian, jawab Hiho Aliong. Harta pusaka itu sudah jatuh di tangan gurumu, lalu bantuan apa yang diharapkan dari kami Ujar Chu Kiwubok? Tidak, harta pusaka itu kini berada di tangan pihak Kiwubok? Tutur Iho Aliong. Cuma guruku yang mengawal pengangkutannya ke tempat Gikun, Laskar Rakyat. Selain guruku, yang mengawalnya ada pula dua Hiang Chu dari Kiwubok? Dan seorang pemuda bernama Hai Giyok Hoan. Bocah si Hai ini adalah ahli waris keluarga Hai di Pek Hoa Kok, kepandainya tidaklah rendah. Ya, partai harta pusaka itu sekali-kali tidak boleh jatuh kepada Gikun serucu Kiwubok sambil mengebrak meja. Betul, makanya guruku mengutus aku datang ke sini untuk minta bantuan kepada kedua Locian Pual, kata Iho Aliong. Kera bagaimana bantuan kami yang diharapkan gurumu tanya Kiwubok? Pura-pura menyamar sebagai kawanan bandit dan membegalnya di tengah jalan. Ha, ha, akal bagus. Akal bagus serucu Kiwubok tetawa. Tapi jadinya kami kan harus bergebrak dengan gurumu. Benar, guruku justru menghendaki kedua Locian Pua memainkan sandiwara ini secara sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan curiga orang-orang Kepang. Guruku juga bersedia mengalami sedikit luka sebagai bukti perlawanannya kepada kaum Benggal. Hanya saja di waktu bertarung mohon kedua Locian Pua suka kira-kira sedikit. Sudah tentu, bila perlu aku pun akan membiarkan gurumu melukai aku agar lebih membuktikan usaha gurumu yang mati-matian mempertahankan barang kawalannya, kata Cukiwubok dengan tertawa. Ya, bagus sekali, akan kulaporkan kepada guruku untuk melaksanakannya menurut rencana, kata Iho Al-Yong dengan girang. Sesudah urusan selesai, kita membagi rata harta pusaka itu masing-masing satu per tiga. Mendengar sampai di sini, Giyok Kun menjadi gusar dan terkejut. Sama sekali tak tersangka bahwa Paman Kok Siaw Hang ternyata adalah manusia pengkhianat yang begitu keji, jika rencana busuk mereka itu terlaksana, bukan mustahil kakak, Giyok Hoan juga akan menjadi korban. Terdengar Cukiwubok mengucapkan terima kasih atas ucapan Iho Al-Yong tadi, katanya, tapi kita harus bicara di muka dulu, care pembagian harta pusaka itu mungkin tak dapat menurut kata-katamu tadi. Hendaklah Ilaw Teh jangan salah paham, soalnya tentang harta pusaka itu lebih dulu sudah ada pihak lain yang mengincarnya. Ada pihak Iain yang mengincarnya. Siapa itu? Tanya Iho Al-Yong bingung. Bahwasannya harta pusaka simpanan Hontaiwi itu sudah lama diketahui oleh Kok Sunegeri Mongol, Tutur Cukiwubok. Mereka menyangsikan harta karun itu adalah titipan orang kepada Hontaiwi, sebab itulah sasaran mereka yang lebih penting adalah untuk mengetahui asal-usul harta pusaka itu. Untuk ini aku justru ingin tanya kau, apakah gurumu mendengar sesuatu? Entahlah, bila pulang nanti Wampua akan tanya Suhu, Sahuti Ho Iho Al-Yong Tapi kalian jangan khawatir, nilai harta pusaka itu tak terkirakan, andaikan kebagian satu bagian saja sudah kaya raya, apalagi jasa kalian tentu pula akan dihargai orang Mongol bila mana mereka berhasil memerintah dunia, kedudukan kalian guru dan murid di masa depan sungguh sukar diukur, demikian kata Cukiwubok pula untuk membesarkan hati Iho Al-Yong Maka senanglah Iho Al-Yong jawabnya baiklah segera Wampu akan pulang saja untuk melapor kepada Suhu hari sudah lewat lohor mengapa sebun bok ya belum pulang kau tidak menunggu dia lagi kata Cukiwubok Kul Cira cukup Culo Ciam pu menyampaikan saja kepada sebun Sian Sing kata Iho Al-Yong apalagi tempo masih cukup biarpun sebun Sian Sing pulang besok juga masih sempat menyusul barisan pengangkut harta pusaka itu baiklah jika begitu harap saja gurumu nanti ikut berusaha memperlambat perjalanan barisan pengangkut itu Urar Cukiwubok Iho Al-Yong mengiakan dan lantas mohon diri mendengar rencana mereka akan membegal harta pusaka itu Hai Giyokun menjadi khawatir bagi kakaknya yang ikut serta dalam pengawalan itu untuk mengirim berita ke sana terang tidak mungkin keruan ia menjadi serba susah pada saat itulah terdengar suara langkah orang Cukiwubok sedang mengantar keluar Iho Al-Yong segera Pikpo membisiki Giyokun agar lekas pulang saja selagi Giyokun ragu-ragu tanpa terasa bajunya menggesek dinding gua dan mengeluarkan suara kresek yang perlahan sekali saat itu Cukiwubok baru lewat di samping gunung-gunungan palsu itu suara kresekan itu dapat didengarnya tanpa pikir ia terus menghamburkan segenggam senjata rahasia metu uang maka terbitlah suara gemerincing benturan metu uang itu pada dinding batu ada beberapa buah metu uang itu menyambar masuk ke dalam gua yang sempit itu karena tiada tempat buat berkelit terpaksa Giyokun menggunakan tenaga jarinya untuk menyelentik kreng-kreng dua buah kimchi piau senjata rahasia metu uang itu kena diselentik jatuh tapi ada sebuah metu uang itu luput terselentik dan tetap menyambar ke depan pikpo cepat mendekam ke tanah sehingga metu uang itu menyerempet lewat di punggungnya dan jatuh ke bawah sesudah membentur dinding dengan menahan sakit cepat pikpo menekan pesawat rahasia di dinding begitu pintu rahasia terbuka segera mereka menyelingap masuk ketika cuk kiyubok memburu tiba namun pintu rahasia itu sudah menutup kembali dipandang dari luar hanya dinding batu yang halus saja padahal cuk kiyubok tadi yakin di dalam gua gunung gunungan palsu itu pasti ada orang bersembunyi tapi sekarang ternyata tiada bayangan seorangpun ia menjadi ragu-ragu apa salah dengar atau suara kersekan tikus saja apa culo ciampu menyangka ada orang bersembunyi di sini kukira tiada yang berani ujari ho alhiong tadi aku benar-benar mendengar sesuatu suara ujar cuk kiyubok betapapun kita harus berjaga-jaga bocornya pembicaraan kita tadi untuk menghadapi segala kemungkinan sepulangnya harap kau katakan kepada gurumu agar rencana perjalanan diubah sedikit aku pun akan mengawasi keadaan di sini kalau kalau beng jip ni mau atau orang-orangnya pergi dari sini dalam beberapa hari ini dengan tertawa iho alhiong mengiakan dan berpisahlah mereka sesudah pikpo dan giyok keluar dari jalan bawah tanah dan kembali ke tempat mereka baru saja merasa syukur tidak kepergok cuk kiyubok tiba-tiba terdengar suara orang menghardik kalian berdua berbuat apa di sini waktu mereka menoleh kiranya beng jip niyo sedang mendatangi ke arah mereka dengan menyusuri taman hamba baru akan melapor kepada majikan sahuk pikpo kami baru saja mencuri dengar pembicaraan cuk kiyubok dengan orang si beng jip ni mar mengerut kening katanya pikpo terlalu kau apakah kalian kepergok tidak jawab pikpo ketika iblis si cu itu menghamburkan kimchi piau cepat kami melarikan diri melalui lorong di bawah tanah hanya punggung hamba sedikit terlecek oleh sambaran sebuah piau itu habis itu pikpo lantas menuturkan apa yang didengarnya tadi hektometer ternyata bukan pekerjaan baik yang mereka lakukan jengek di bang jip ni cuma urusan mereka ini tiada sangkut pautnya dengan diriku kalian juga tidak perlu ikut campur urusan orang lain giyokun sangat kecewa oleh ucapan bang jip ni ma itu terpaksa ia dan pikpo hanya mengiakan belaka lalu bang jip ni berkata pula si him ada suatu urusan hendak ku bicarakan padamu kau boleh ikut padaku pikpo boleh pulang ke kamar sendiri untuk mengobati lukamu itu jangan cari perkara lagi begitulah giyokun lantas ikut bang jip ni ke kamarnya untuk pertama kali inilah giyokun memasuki kamar tidur pemilik rumah tanpa terasa hatinya menjadi kebat kebit ia tidak tahu ada urusan apa dirinya dibawa ke situ tapi begitu berada di dalam kamar tiba-tiba giyokun melihat sesuatu benda yang membuatnya terkejut dan bergirang dilihatnya di atas sebuah meja teh tertaruh sebuah guci yang dikenalnya adalah guci itulah barang yang menjadi tujuan hai giyokun si kim kau boleh duduk dan dengarkan kata-kataku terdengar bang jip niu berkata padanya dengan halus dengan perasaan tidak tentram giyokun setengah berduduk di atas kursi yang ditunjuk lalu berkata hamba siap mendengarkan pesan majikan tampaknya kita ada jodoh meski kau baru tiga hari di sini tapi aku seperti sudah kenal lama padamu kata jip niu aku tidak punya anak maka boleh kau jadi anak perempuanku saja ah mana hamba berani jawab giyokun kau adalah putri si yu chai yang serba pintar mempunyai putri angkat sepintar kau mungkin akulah yang beruntung maka selanjutnya kau tidak perlu mengaku hamba lagi di hadapanku kata bang jip niu dengan tertawa melihat kesungguhan orang akhirnya giyokun memanggil ibu angkat dengan mesra katanya banyak terima kasih atas kebaikan ibu angkat tiada jalan lain si him terpaksa menurut saja dengan gembira bang jip niu lantas merangkul giyokun katanya beginilah baru putriku yang baik si kim bukan maksudku sengaja memuji kau kau sesungguhnya memang sangat menyenangkan kau tahu tidak bahwa disini masih ada seorang yang juga ada jodoh dengan kau giyokun menjadi bingung dan berderbar ia pikir jangan jangan yang dimaksudkan adalah sin leong sing tapi pemuda itu kan bukan orang di sini didengarnya beng jibnio telah berkata pula si him apakah kau masih ingat kepada nonahon yang pernah kau lihat pada hari pertama kedatanganmu itu kembali hati giyokun kebat kebit karena mengira beng jibnio sengaja hendak memancingnya maka dengan hati-hati ia menjawab ya ingat waktu pikpo membawanya keluar kebetulan bertemu dengan aku apakah ibu anggap ada sesuatu yang tidak betul tidak ada soal aku malah ingin minta bantuanmu untuk melakukan sesuatu urusan jawab jibnio ah ibu terlalu sungkan padaku ada pekerjaan apa yang harus kulakukan boleh silakan ibu memberi perintah saja kata giyokun agaknya nonahon itu pun menaruh simpatik padamu dia juga selalu ingat akan dirimu kata jibnio tapi kami hanya bertemu secara kebetulan saja dan tidak berbicara kata giyokun ya makanya aku bilang kau dan dia rupanya juga ada jodoh ujar jibnio nonahon itu rada salah paham padaku orang-orang di sini juga tidak begitu dipedulikan olehnya tapi sejak melihat kau kemarin dulu sudah berulang kali dia mencari tahu keadaan dirimu melalui pik giyok dan pik cha pik giyok dan pik cha adalah dua budak perempuan lain yang bertugas setiap hari mengirim makanan kepada hon tai wi dan hon pwe eng diam diam giyokun terkejut ia anggap pwe eng keterlaluan mana boleh sembarangan menanyakan diriku kepada orang lain kan penyamarannya ini bisa terbongkar nanti demikian pikirnya dalam pada itu terdengar beng jibnio sedang bicara pula nonahon itu bertanya tentang dirimu apakah baru datang dia juga memuji-muji akan kecantikanmu pik giyok memberitahukan dia bahwa kasrba mahir dia menjadi tambah senang dan banyak menanyakan pula asal usul dirimu dia juga merasa gegetun ketika mengetahui kau adalah putri seorang si yucai maka biarpun nonahon itu tidak bicara terang terangan dapat juga kuduga pasti sangat senang melihat kau sesungguhnya aku pun sangat suka kepada nonahon itu aku menjadi ingin membiarkan kalian bertemu muka pula maka hari ini bolehlah kau mewakilkan pik bertugas mengirim rang sum pekerjaan sepele begini kenapa ibu mensungkan dengan anak kata giyokun dan kau boleh sekalian membawakan satu guci arak dan memujuk hon los yan sing itu suka meminumnya kata jip niop pula jika nonahon itu tanya arak apakah ini maka tiada berhalangan kau katakan terus terang bahwa arak ini adalah pek ko a ciu berasal dari keluarga hai di pek ko a kok sungguh tidak terperikan rasa girang dan kejut giyokun benar-benar pucuk di cinta ulam tiba arak yang sedang diincar untuk dicurinya itu tanpa susah-susah oleh Beng jit ni mau akan diserahkan begitu saja hanya saja ia juga terkejut dan khawatir sebab tidak tahu apakah ucapan Beng jit ni tadi itu sungguh-sungguh atau cuma pura-pura saja untuk memancing isi hatinya walaupun ragu-ragu namun kesempatan baik ini tidak boleh disiasiakan sedapat mungkin ia tabahkan hati lalu secara tak acuh ia bertanya apakah Hon Loh Sian Sing itu yang katanya ia tertotok oleh sebuah dengan caranya yang khas dapatkah dia membuka mulut untuk minum arak andaikan mulut tak dapat membuka percuma juga anak membawa arak baginya hari ini adalah hari ketiga sekalipun hiatu yang tertotok itu belum terbuka dan belum dapat bicara rasanya minum arak pasti bisa ujar Beng jit niu sudah tentu untuk minum arak perlu juga kerelaannya kalau tidak biarpun kau paksa dia minum juga takkan berhasil sebab inilah maka aku minta bantuanmu ke sana untuk membujuknya suka minum nona hon menaruh simpatik besar padamu asal kau membujuknya dengan halus jika nona hon itu sudah percaya padamu tentu pula nona hon itu akan bantu kau membujuk ayahnya tapi anak tidak pandai bicara entah kere bagaimana membujuknya kata gyo kun dalam hati ia berharap segera mengantar preko aciu kepada hantai yui tapi agar tidak menimbulkan curiga beng jit nio ia sengaja berlagak bodoh kau tidak perlu sangsi asalkan kau katakan kepada mereka bahwa selama gunung tetap menghijau masakah kekurangan kayu bakar dengan begitu mereka tentu paham kata jit nio dalam pada itu seorang budak cilik masuk dengan membawa sebuah nampan yang berisi satu mangkuk bubur dan dua porsi kecil sayuran lalu beng jit nio mengeluarkan sebuah poci arak ia sendiri menuang penuh poci itu dengan peko acu dan diserahkan kepada hai giyok kun kembali bercerita tentang hong pweng pada hari pertama kedatangan hai giyok kun sesudah bertemu dengan beng jit nio kemarin dulu itu dia menjadi sangsi dan timbul berbagai tanda tanya dalam benaknya menurut nada ucapan beng jit nio agaknya orang yang meracuni ibunya bukan dia tapi seorang lain lalu siapakah gerangannya jangan jangan beng jit nio sengaja menipu aku ah paling benar tanya saja kepada ayah tentu akan lebih jelas duduknya perkara demikian pikirnya siapa duga begitu tiba kembali di kamar tahanan ketika ia memanggil ayahnya ternyata tiada terdengar suara jawaban seng ayah keruan ia sangat terkejut dan cepat berlari mendekati tubuh seng ayah yang menggeletak tak berkutik di lantai itu ia coba memeriksa napasnya ternyata masih bekerja dengan baik maka rada legalah hatinya segera ia membangunkan seng ayah ia tapi tiada tanda keracunan baru hanya denyut nadi seng ayah terasa rada luar biasa pwe yang sendiri sudah cukup mahir berlatih lewekang yang tinggi segera ia paham duduknya perkara kiranya dua saluran nadi seng ayah tertutup oleh totokan kaum mahli dan sekarang seng ayah sedang berusaha mengerahkan lewekang sendiri untuk memunahkan dan membuka hiatu yang tertotok tidak dapat membuka suara begitulah pwe yang lantas menggunakan segala kemampuan tenaga dalam sendiri untuk membantu seng ayah sudah tentu lewekang pwe yang berselisih jauh dibandingkan ayahnya namun sedikit banyak tentu juga ada manfaatnya selama tiga hari kecuali berhenti untuk bersantap sendiri dan menyuapi ayahnya sisa waktu lainnya selalu digunakan mereka untuk duduk semadi dan mengerahkan selekas mungkin hiatu yang tertoto dapat ditembus sampai siang hari ketiga ketika hantaiwi menarik napas dalam-dalam tiba-tiba ia membuka matanya dan berkata anak eng membikin susah kau saja nyata dia telah berhasil melancarkan kembali jalan darahnya setengah hari lebih cepat daripada taksiran sebun bok ya hal ini disebabkan sebun bok ya tidak memperhitungkan tenaga bantuan hantai weng itu karena tenaga seng ayah baru saja pulih agar tidak mengguncangkan pikiran orang tua itu maka untuk sementara pweng menunda maksudnya bertanya tentang siapa gerangan yang meracuni ibunya sebaliknya hantaiwi selalu memikirkan pertemuan pweng dengan beng jit nio maka begitu dapat membuka mulut segera ia bertanya anak eng apa yang beng jit nio bicarakan dengan kau ayah biar ku kabar gembira padamu kata pweng kabar gembira apa apakah beng jit nio hendak membebaskan kau tanya taiwi dia menyatakan akan berusaha membebaskan aku tapi sekarang kabar gembira yang hendak ku katakan ini adalah urusan lain kabar gembira urusan lain apa tanya seng ayah dengan tak sabar kulihat seorang pelayan beng jit nio yang sangat mirip hai giokun hai giokun taiwi menegas mana dia bisa datang ke sini dan menjadi budak orang segala anak juga pikir begitu kata giokun tapi budak itu benar-benar sangat mirip hai giokun bukan saja perawakannya bahkan gerak-geriknya memberi tanda-tanda bahwa dia adalah samaran giokun kemarin aku telah tanya budak pengantar rangsung katanya budak baru itu sengaja didatangkan dari kenglem dan baru beberapa hari berada di sini giokun memang cerdik entah dengan kira apa dia berhasil menyelundup ke sini anak yakin tidak salah mengenali dia apakah kira giokun datang ke sini buat menolong kita tanya tai wih dia mempunyai hubungan baik dengan aku seperti kakak beradik jika bukan bermaksud menolong kita buat apa dia menempuh bahaya kata pwe dengan heran tanya demikian anak eng apakah kau masih ingat waktu hari pernikahanmu nonahe itu hadir tidak pada perjamuan kalian itu tanya taiwi pula kuatir seng ayah berduka maka pwe eng telah berdusa bahwa dia sudah menikah dengan kok siau hong kini ditanyakan lagi persoalan itu tanpa terasa ia menjadi malu dan sedih pula syukur keadaan di dalam kamar tahanan itu remang-remang sehingga seng ayah tidak tahu perubahan air muka pwe eng dengan menahan perasaannya pwe eng lantas menjawab ayah agaknya kau lupa ketika aku dikirim ke yang ciu untuk menikahkan tidak pernah mengundang siapapun juga tanpa diundang kera bagaimana dia dapat hadir pek kok berdekatan dengan yang ciu memangnya pihak keluarga laki-laki juga tidak mengundangnya tidak jawab pwe eng ia menjadi heran pula mengapa ayahnya bertanya demikian padanya apakah mungkin orang tua itu mendengar sesuatu jika begitu jadi nona hai itu tidak kenal keluarga kok tanya tai wip pula entahlah jawab pwe eng dengan hati bergebar untuk apakah ayah bertanya hal ini diantara orang tua kedua keluarga itu pernah terjadi sengketa di masa lampau cuma sebab musabapnya sukar dipahami olehmu entah kok siau hang mengetahui tidak peristiwa orang tua mereka itu kalau dia tidak bercerita padamu maka kau pun tidak perlu tanya dia diam diam pwe eng membatin urusan orang tua mereka di masa lampau toh tiada sangkut pautnya dengan diriku agaknya siau hang dan giyok kun juga tidak tahu buktinya mereka berdua bergaul sebaik itu begitulah pwe hanya mengiakan saja dan berkata ayah tenagamu belum pulih seluruhnya janganlah banyak bicara mengasuh saja dulu tapi hantaiwi masih bertanya apa saja yang dibicarakan beng jit padamu ini kan urusan sangat penting jika kau tidak memberitahukan padaku mana aku dapat mengasuh dengan tenang terpaksa pwe eng menerangkan dia minta aku menjadi pelayannya aku tidak mau apakah dengan jalan demikian lah dia hendak melepaskan kau dari sini tanya taiwi ya begitulah katanya tapi anak tak dapat percaya kepada ucapannya tidak justru kata-katanya itu dapat dipercaya cuma kau tidak sudi menjadi budaknya juga dapat dimengerti dan aku tidak menyalahkan kau selain itu apalagi yang dikatakan dia menyatakan simpatiknya kepada ibu bahkan mengatakan kasihan kepada ibu huh memangnya aku percaya demikian pwe mendengus ayah sebenarnya siapakah yang meracuni ibu dia bukan apakah dengan kera begini kau telah bertanya pada dia hantai terkejut ya telah kutanya dia tapi dia tidak mengaku bagaimana jawabnya tanya tai dengan nafas menegang katanya ada orang lain yang meracuni ibu ketika ku tanya siapa orangnya namun dia tidak mau menjelaskan sesungguhnya siapakah gerangan pembunuh ibu itu dapatkah yang kau memberitahukan padaku ayah han taiwi termenung sejenak lalu berkata tadinya aku mencurigai satu orang tapi sesudah ku pikirkan lagi secara teliti ada sesuatu yang meragukan pandanganku sehingga sampai saat ini aku tidak berani memastikannya ayah siapakah yang kau curigai menurut pikiranmu harap katakan padaku baiklah cuma kejadian ini cukup panjang untuk diceritakan baru saja han taiwi mau menyebut nama orang itu tiba-tiba terdengar suara tindakan orang yang perlahan menyusul terdengar suara seorang wanita sedang bicara dengan penjaga di luar cepat han taiwi mendesis SSST orang suruhan Beng Jit Nyo telah datang Buddha ini memiliki ilmu silat yang lumayan tampaknya tidak di bawahmu kita harus waspada biar ku ceritakan saja nanti kalau dia sudah pergi meski dalam keadaan payah tapi dasar ilmu silatnya memang sudah sempurna maka dari suara berjalan saja ia dapat menilai tinggi rendahnya kepandayan orang kiranya orang yang datang ini adalah Hai Giyokun seperti diketahui atas perintah Beng Jit Nyo maka Giyokun bertugas mengantar langsung bagi Hontaiwi dan Pweng dia dibawakan pula satu poci Pek Koachiyo di tengah jalan untuk menguji kebenaran arak yang dikatakan Pek Koachiyo itu Giyokun sengaja mencelupkan tusuk kundai peraknya ke dalam poci bila mana arak itu beracun maka tusuk kundai perak itu tentu akan berwarna hitam namun ketika tusuk kundai itu dikeluarkan ternyata tetap putih mengkilap legalah hati Giyokun segera ia mengeluarkan satu bungkus obat bubuk pemberian Sin Capsikoh dan dituang ke dalam poci menurut keterangan Sin Capsikoh katanya obat bubuk itu dapat menyembuhkan luka Hoa Hiyatu kalau dicampur ke dalam Pek Koachiyo akan lebih besar pula hasyiatnya karena tindak tanduk Sin Capsikoh kelihatan sangat alim dengan segala daya upaya ia pun mengirim Giyokun ke sini untuk menolong Hong Taiwi maka dalam hati Giyokun menaruh curiga kepada Beng Jit Nio sebaliknya sedikit pun tidak sangsi terhadap Sin Capsikoh begitulah setiba di depan kamar tahanan yang dituju segera ia dicegat oleh Pok Yang Kian yang berdinas jaga di situ Pok Yang Kian mengenali Giyokun sebagai budak yang baru datang maka ia tidak tahu kalau kepandayan Giyokun jauh lebih liai daripada si BWE dia menjadi girang melihat Giyokun datang sendirian ia pikir budak ini sungguh cantik mumpung sendirian biarku goda dia maka ia lantas maju merintangi Giyokun Enci Pikca sedang sibuk maka Jit Nimar menyuruh aku mengirim rangsung ke sini lekas kau membuka pintu kata Giyokun nanti dulu jawab pok yang kian dengan metu berkedip seperti metu copet katanya mengirim rangsung mengapa ada pula satu porci arak arak atau bukan yang jelas aku cuma di perintah majikan saja kau mau apa damprat Giyokun pok yang kian sengaja merintangi katanya pula jangan kau menonjolkan Bang Jit Nima untuk menakuti aku untuk masuk kamar tahanan ini harus izinku tau aku ditugaskan guruku menjaga di sini maka daharan yang kau antar ini harus kuperiksa dulu biasanya tidak pakai arak sekarang ada satu poci arak aku melarang kau masuk ke situ lalu ia membuka tutup poci dan mengendusnya katanya pula ehm sedap benar baunya Han Taiwi dan anak darah itu tidak boleh minum arak arak ini boleh tinggalkan untuk aku saja berbareng itu pok yang kian terus merampas nampan yang dibawa Gio Kun keruan Gio Kun terkejut dalam keadaan demikian terpaksa ia harus keluarkan ilmu silatnya cepat ia menotok pergelangan tangan lawan namun sebelah tangan pok yang kian segera menangkis tangan yang lain lantas melemparkan nampan itu ke sana jika Gio Kun berusaha merebut kembali nampan itu tentu tangannya akan terpukul oleh tangan lawan disinilah Gio Kun telah memperlihatkan tindakannya yang cepat dan tepat mendadak ia menggeser ke sana dengan bajunya lantas mengebas dengan tepat nampan yang terlempar dan sedang melayang ke sana itu kena dikebut oleh iengan bajunya nampan itu berganti arah melayangnya menjadi lambat untuk kemudian kreng dengan perlahan jatuh di lantai tanpa menghancurkan isinya pada detik jatuhnya nampan saat itu pula Gio Kun sudah menarik kembali tangannya untuk mengadu pukulan dengan Pok Yang Kian sebenarnya tenaga Pok Yang Kian lebih kuat daripada Gio Kun untung belum lama Siulo Im Set Kangnya baru dipunahkan oleh Kong San Bok sehingga tenaganya belum pulih maka begitu kedua tangan beradu tubuh Gio Kun tergeliat sebaliknya Pok Yang Kian tergentar mundur beberapa tindak baru sekarang Pok Yang Kian menyadari kepandaian si budak cilik yang luar biasa ini dia menjerit dan bermaksud menggembur minta bala bantuan namun Gio Kun tidak memberi kesempatan lagi padanya menyusul jarinya menotok pula secepat kilat ia totok hiat su Pok Yang Kian kontan tubuh yang besar itu pun roboh cepat Gio Kun membenarkan dulu poci arak yang ditutup terlepas serta membenarkan mangkuk piring itu baru dia mendekati pula Pok Yang Kian ia geledah bajunya dan menemukan kunci kamar tahanan itu lalu ia seret Pok Yang Kian ke pinggir dan disandarkan di dinding diam-diam Gio Kun berdoa semoga diberi waktu setengah jam saja asal tidak diketahui kawan Pok Yang Kian maka harapan untuk meloloskan diri tentu sangat besar menurut perhitungannya dengan lewekang hontai yang tinggi sesudah minum pek menyembuhkan racun dingin pukulan Siulo Imsat Kang sedangkan luka Hoa Hyatu menurut keterangan Sin Capsikoh dengan cepat akan disembuhkan dengan obat bubuk pemberiannya yang dicampurkan di dalam pek Hoa Chiu tadi kalau semuanya itu betul dan berjalan menurut rencana maka dalam waktu setengah jam saja rasanya tenaga hontai dapat pulih sebagian besar ditambah lagi dia sendiri dan Hon PWE Cukuplah untuk menghadapi Sebum Bokya dan Cuku Bok berdua dan anak muridnya apalagi sekarang Sebum Bokya belum pulang benar-benar kesempatan yang bagus ketika Hon Taiwi dan Hon PWE mendengar di luar ada suara orang bergebrak selagi heran dan ragu-ragu terdengarlah suara berkeriutnya pintu dimana pintu terbuka masuklah Hai Giokun sudah sekian hari Hon PWE tersekap di dalam kamar tahanan itu matanya sudah biasa dalam kegelapan samar-samar ia dapat mengenali budak pengantar makanan ini adalah budak baru yang diragukan sebagai Hai Giokun itu Siapakah segera PWE menegur Ia masih sangsi kalau benar budak Beng Jip Nio mengapa bertempur dengan Pok Yang Kian Giokun menaruh nampan yang dibawanya itu ia membuka satu sayap daun jendela sehingga cahaya menembus ke dalam lalu menghapus riasan mukanya dan berkata PWE Masakah kau sudah pangling padaku Giokun ternyata benar kau adanya seru PWE terkejut dan bergirang Kera bagaimana kau datang kesini terlalu panjang untuk diceritakan nanti saja kalau kita sudah berada di luar sana sahut Giokun Han Pepek Apakah Heng sudah dapat bergerak ya mengapa jawab Han dengan suara berat bagus jika begitu seru Giokun girang lekas yang kau minum arak dalam poci ini dalam waktu singkat tenagamu tentu akan pulih sebagian arak apakah itu tanya Han Tai Yui Pek Ko Aqiu buatan kami jawab Giokun Ayah tak perlu sangsi Pek Ko Aqiu ini memang sangat bagus untuk menyembuhkan racun Siulo Imset Kang anak sendiri sudah mencobanya khasiatnya sungguh luar biasa demikian Pewe Eng ikut membujuk aku tahu Pek Ko Aqiu buatan Pek Ko Aqiu memang dapat menyembuhkan luka Siulo Imset Kang tapi aku tak dapat meminumnya jawab Tai Yui Pewe Eng menjadi gelisah cepat ia membujuk pula Ayah ku tahu engkau tidak suka menerima budi kebaikan orang keluarga kita sendiri hendaklah Ayah minum saja arak itu dan jangan menolak lagi bukankah Ayah sendiri selalu menyatakan setiap kesempatan harus digunakan apalagi Ayah juga harus mengingat akan diri anak hanya kalau tenaga Ayah pulih sebagian barulah anak ada harapan lolos dari sini diam-diam Hontai berpikir apa yang dikatakan Pewe Eng itu memang tidak salah kalau Hai Giyokun juga telah memberi minum arak itu kepada Pewe Eng rasanya dia juga takkan bermaksud jahat padaku demi kebaikan anak Eng terpaksa aku menerima resiko ini maka ia lantas berkata baiklah Hai Syocia aku terima kebaikan mu yang telah sudi menolong aku dengan menempuh bahaya segera ia terima cawan arak yang disodorkan Giyokun terus ditenggak habis khawatir mau menuangkan cawan kedua tiba-tiba tertampak air muka Giyokun berubah hebat kedua matanya melotot merah keruan Giyokun terkejut sekonyong-konyong Giyokun mendengus tangannya menyambar tanpa ampun lagi pergelangan tangan Giyokun kena dipegangnya biarpun dalam keadaan setengah lumpuh tapi Giyokun adalah maha guru ilmu silap terkemuka di zaman ini untuk membekuk Hai kontan saja sekujur badan Giyokun terasa lemah lulai karena nadi pergelangan tangan terpencet segera hantai Wiyangkat tangan yang lain dan hendak menghantam batok kepala si nona PWM sendiri merasa kaget dan bingung cepat ia berseru ayah jangan budak yang keji bentak Tai Wiy lekas mengaku Beng Jet Mio yang menyuruh kau meracuni aku atau perbuatanmu sendiri apa di dalam arak ada racun seru PWM terkejut belum lagi Giyokun menjawab tiba-tiba tangan hantai terasa dingin pegangannya menjadi kendur biluk tubuh hantai sendiri roboh terkulai Giyokun sendiri merasa bingung dan terkesima ketika hantai roboh barulah dia menyadari bahwa obat bubuk pemberian sin capsikoh itu kiranya adalah racun melihat keadaan seng ayah yang payah yang menjadi khawatir dan kalap mendadak ia mendamprat Giyokun bagus sekali hai Giyokun kau menginginkan siowhang juga telah kuserahkan padamu mengapa kau masih belum puas dan sekarang mencelakai ayahku pula kau benar-benar keji hai Giyokun baiklah bolehlah kau maju sini bunuh saja sekalian diriku ini Giyokun seperti tersadar dari impian buruk teriaknya mendadak tidak bukan aku yang mencelakai ayahmu bukan kau habis siapa bentak pweeng aku tahu siapa orangnya tiba-tiba suara seorang menyambung terang peci arak tadi terguling tertimpuk oleh sepotong batu dengan cepat kelihatan Beng Jit Nimar melangkah masuk ke dalam kamar tahanan itu ketika melihat Hontaiwi sudah roboh di lantai dengan gegetun Beng Jit Nio berseru kedatanganku tetap terlambat sedikit mendadak ia berpaling terus menghantam ke arah Hai Giokun sambil mendamprat meski kau bukan biang keladinya sedikitnya kau adalah pelaksananya kau tak dapat diampuni nanti dulu siapa biang keladinya harus ditanya dulu seru pweeng menghadapi bahaya maut bagi orang yang mahir ilmu silat dengan sendirinya memberi reaksi untuk membela diri walaupun kenal betapa lihainya Beng Jit Nio menghadapi bahaya segera Giokun mengeluarkan segenap tenaganya untuk menangkis hantaman Beng Jit Nio menurut perhitungan Beng Jit Nio biarpun Giokun bisa ilmu silat paling-paling juga terbatas ia mengira hantamannya pasti dapat membinasakan Giokun maka tenaga yang dikeluarkan tidak sepenuhnya namun begitu toh Giokun tetap tak sanggup menangkisnya walaupun ia telah menggunakan segenap tenaganya terdengarlah suara keras Giokun terpental jauh untung tidak sampai terluka bahwa hantamannya tidak membinasakan lawan hal ini sungguh di luar dugaan Beng Jit Nio keruan ia tambah yakin Giokun adalah metu-metu yang sengaja dikirim sin capsikoh ia tambah gusar terhadap si nona tahan dulu Jit Nio Sudahlah aku sudah tahu duduknya perkara tidak perlu ditanya lagi kata Beng Jit Nio maksudnya Giokun tidak perlu dibiarkan hidup untuk dimintai keterangan jadi dibunuh saja saat itu Giokun baru saja bangun tiba-tiba Beng Jit Nio menubruk maju pula terus menotok ihgi hiat di bagian iganya hiat itu adalah salah satu tempat mematikan di tubuh manusia totokan Beng Jit Nimo itu cepat dan tepat untuk mengelak jelas tidak sempat lagi dalam keadaan demikian perasaan Giokun menjadi dingin ia hanya pejamkan mat menanti ajal saja kalau Giokun mengira jiwanya pasti akan melayang tapi kejadian justru diluar dugaannya tiba-tiba ia merasa iga sedikit kesemutan dan rada sakit seperti digigit semut rasanya tidak terluka dengan sendirinya juga tak membayangkan jiwanya bakal melayang kiranya di dalam baju Giokun itu tersimpan cincin pemberian Sin Leong Sing itu ujung jari Beng Jit Nimo kebetulan menyentuh cincin itu hal ini menimbulkan rasa heran Beng Jit Nimo jarinya mendadak membengkok terus menggaet keluar cincin di dalam saku Hai Giokun itu ketika melihat cincin itu Beng Jit Nimo melengk dan bersuara heran katanya kiranya kau sudah mengikat janji dengan Sin Leong Sing baiklah mengingat Leong Sing bolehlah kuampuni jiwamu lekas kau enyah saja dari sini selanjutnya jangan sekali-kali kepergok lagi padaku aku hanya dapat mengampuni kau satu kali saja habis berkata ia pegang punggung Giokun terus dilempar keluar agaknya Beng Jit Nimo sangat sayang kepada Sin Leong Sing walaupun ia sendiri tidak akur dengan Sin Capsikoh sejak kecil Sin Leong Sing lebih sering tinggal di rumah Beng Jit Nimo daripada berkumpul dengan Sin Capsikoh cincin itu berasal dari pemberian Beng Jit Nimo sebagai bekal tanda metu bagi tunangan Sin Leong Sing karena itulah Beng Jit Nimo menyangka Giokun adalah bakal merasa seperti ditolak oleh suatu tenaga besar untuk kemudian ditaruh lagi ke bawah dengan perlahan begitu kaki menyentuh tanah pikirannya menjadi bingung pula nyata salah paham telah bertambah salah paham pula seumpama hendak memberi penjelasan tentu juga takkan diterima oleh Beng Jit Nimo tampaknya Han Taiwi sukar diselamatkan lagi bahkan ia sendirilah yang memberi minum arak beracun itu dalam keadaan berduka masak kahon pwe yang mau terima penjelasannya tengah Giyok kun diliputi rasa bingung dan bimbang tiba-tiba telinganya seperti mendengar suara orang berkata dengan lirih lekas lari lekas kalau ayal tentu tak keburu lagi Giyok kun terkejut ia coba memandang sekelilingnya hanya pok yang kian saja yang masih meringkuk di pinggir dinding sana lalu suara siapakah gerangannya belum lenyap orannya tiba-tiba terdengar suara orang bergelak tertawa seorang kakek bermuka merah dan berbadan tinggi besar sudah muncul dari pojok sana siapa lagi diakal bukan sebum bok ya di tengah suara gelak tertawa sebum bok ya itu kembali Giyok kun mendengar suara orang tadi membisikinya lekas lari menuju ke bukan kepada Giyok kun saja buktinya sebum bok ya juga tidak tahu ada orang lain lagi di situ agaknya yang digunakan orang tak kelihatan itu adalah sejenis ilmu mengirimkan gelombang suara maka Giyok kun lantas menyadari bahwa dirinya sedang dilindungi orang koseng secara diam-diam orang itu tidak mau tampil ke muka mungkin kepandainya tak dapat menandingi sebum bok ya tapi pasti jauh di atas Giyok kun sendiri dengan perasaan menanggung penasaran karena tuduhan orang yang keliru sebenarnya Giyok kun masih ragu-ragu apakah mesti pergi dari situ atau tidak kini sebum bok ya sudah muncul orang tak kelihatan itu makin mendesaknya agar lari dalam keadaan demikian Giyok kun tak sempat berpikir lagi segera ia angkat kaki mau lari kemana bentak sebum sebuah mengarah hong huyat di punggung Giyok kun sebuah lagi menyambar ke arah muridnya sendiri yaitu pok yang kian saat itu Giyok kun sedang melompat ke atas atap rumah dalam keadaan masih terapung di udara tidak sempat lagi baginya untuk menghindar ketika mendengar suara mendesingnya senjata rahasia sebaliknya mendadak terdengar pok yang kian menjerit satu kali terus melompat bangun dan berseru suhu jangan lepaskan budak busuk itu kiranya kedua buah metu yang disambitkan sebum bok yaitu mempunyai sasaran berbeda dan tujuan berbeda pula metu yang menyambit pok yang kian itu adalah untuk membuka hiatu yang tertotok tampaknya metu yang menyambar ke arah Giyok kun itu segera akan mengenai sasarannya syukurlah pada saat itu juga sebuah cawan arak mendadak menyambar keluar dari kamar tahanan sehingga metu uang itu terbentur jatuh cawan arak itu terbuat dari tembaga dan jauh lebih berat daripada metu uang maka cawan arak itu masih terus melayang ke depan setelah membentur jatuh metu uang dan tepat mengenai batok kepala pok yang kian yang saat itu berlari-lari maju hendak menguber hai giok kun keruan batok kepalanya kontan bocor dan keluar kecapnya menyusul beng jit nio lantas keluar dari kamar tahanan itu dan berkata sebuah siang sing memangnya kau tidak tahu bahwa si him pelayanku maklumlah beng jit nio adalah wanita yang tinggi hati dan tidak gampang mengalah tingkah laku sebuun bok ya dan cuki yu bok yang sewenang-wenang di rumahnya sudah lama tak dapat dibiarkan kini perpecahan kerja sama mereka jelas sukar terhindar lagi maka beng jit nio terpaksa tampil kemuka melihat beng jit nio muncul di situ sebon bok yang melengat tapi lantas bergelak tertawa pula dan berkata sungguh tidaknya jit nio sudi mendatangi kamar penjara yang kotor ini memang betul gebuk anjing perlu ingat pemiliknya tapi aku kan belum memukul budakmu sebaliknya kalian sudah membuat susah muridku apa kesalahan muridku coba jit nio suka memberi penjelasan bagus jadi kau hendak memela muridmu bukan jawab jit nio dengan gusar urusan kecil begitu mana aku berani merecoki jit nio jawab sebon bok ya aku hanya ingin mengusut perkara yang lebih penting perkara penting apa yang kau maksudkan jengek beng jit nio dengan alis menegak numpang tanya dulu untuk apa jit nio datang ke sini balas sebon bok ya aneh jengek jit nio ini adalah rumahku kemanapun aku suka memangnya kau berhak mengurus diriku seorang laki-laki sejati harus bisa pegang janji kau telah menyatakan hontai diserahkan dalam pengawasanku kenapa sekarang kau ikut campur lagi ha ha sebon si an sing mengaku diri sebagai laki-laki sejati apa tidak takut ditertaui orang sejagat aku sendiri mana berani mengaku sebagai laki-laki sejati aku memang seorang wanita yang berjiwa sempit tapi aku benci kepada sepak terjang kalian yang sewenang aku justru ingin ikut campur kau mau apa aku tidak berani apa-apa jawab sebon seram tapi kalau jipnio berkeras mau ikut campur terpaksa silakan jipnimar memperlihatkan sejurus dua lebih dulu kepada kami oh maksudmu hendak menjajal diriku bukan kata jipnio sebon bokya bersuit panjang jawabnya dengan angkuh ya begitulah selagi bang jipnio dan sebon bokya berhadapan hendak bertempur pada saat itu hai giyok kun sudah melompat ke atas atap rumah dan tidak ambil pusing lagi siapa yang akan mampus antara kedua orang itu sebenarnya dia tidak hapal keadaan taman bangunan kuno itu yang teringat olehnya adalah anjuran suara orang tadi yang menyuruhnya lari ke arah timur maka tanpa pikir lagi ia terus menuju ke arah yang disebut itu ternyata jurusan yang diambil itu tidaklah keliru baru saja ia melompat keluar pagar tembok saat itu pula Cukiyubok memburu tiba dari sebelah barat Cukiyubok mendengar suara suitan sebum bok ya tadi maka dia memburu datang buat memberi bantuan sehingga tidak sempat mencegat larinya Giyokun ke arah timur hanya saja ia tidak rela membiarkan si Nona lolos begitu saja segera ia ambil satu tumpukan genting terus disambitkan ke arah Giyokun terdengarlah suara gemuruh hancurnya genting genting itu entah dari mana datangnya tahu-tahu sepotong batu menyambar tiba sehingga tumpukan genting genting itu tertimpuk hancur diam Cukiyubok terkesiap dan menyangka Beng Jip Nimar menyembunyikan bala bantuan kuat di situ segera ia berteriak memanggil anak buahnya lekas cegat larinya budak itu baru saja Giyokun melompat masuk taman sebelah sana tertampaklah dua orang lelaki berlari memapaknya menyusul dari arah lain muncul pula beberapa orang semuanya berteriak teriak agar mengetung dan menangkap Giyokun dari cerita Piki dan Pikpo Giyokun mengenali seorang diantaranya murid kedua sebun bok ya namanya Dyeupo ada seorang lagi yang tak dikenalnya tampaknya sangat gesit jelas kepandainya terlebih tinggi daripada yang lain kalau satu melawan satu atau melawan dua Giyokun yakin takkan kalah tapi kini menghadapi lawan belasan orang betapapun Giyokun merasa bukan tandingan mereka jalan paling baik adalah mencari jalan meloloskan diri saja sementara itu pengejar-pengejar itu sudah makin dekat kawan Dyeupo yang gesit dengan senjata golok bergigi tampaknya sudah menyusul sampai di belakang Giyokun selagi Giyokun bingung ke arah mana larinya tiba-tiba terdengar suara plok satu kali sepotong batu jatuh kira-kira beberapa meter di sebelah kiri Giyokun pengejar-pengejar itu mengira kawan sendiri yang melempar batu tapi hati Giyokun mendadak tergerak pikirnya jangan-jangan perbuatan orang yang bersuara tadi yang sengaja memberi petunjuk arah padaku tanpa pikir ia terus lari ke arah jatuhnya batu itu tiba-tiba dilihatnya sebuah gunung-gunungan setinggi beberapa meter menghadang di depan kembali suara yang dikenalnya tadi mendengung pula di telinganya menyusup ke dalam gunung-gunungan itu menghadapi jalan buntu sedangkan para pengejar sudah dekat kalau menyusup ke dalam gua gunung-gunungan itu berarti masuk jaring sendiri namun Giyokun percaya suara orang itu pasti tidak menipunya tanpa pikir ia terus menyusup ke dalam gua baru saja ia memasuki gua terdengarlah suara gemuruh sepotong batu besar tahu-tahu menggelundung dari atas dan tepat menutupi mulut gua gunung-gunungan itu adalah buatan manusia yang ditumpuk dengan potongan batu-batu besar kalau sepotong batu bagian atas jatuh tergetar tentunya bukan sesuatu yang aneh dengan sendirinya Deyeupo dan kawan-kawannya tidak menyangka ada orang sengaja mengacau tapi bagi Giyokun sebaliknya adalah kejadian luar biasa sesudah memasuki gua itu Giyokun merasa gua itu menghubungkan sebuah lurong yang panjang ia coba merabah-rabah dan maju terus ke dalam akhirnya sampailah di ujung gua itu ternyata di situ juga ditutup dengan sepotong batu besar ia coba mendorong sekuatnya batu itu berhasil disingkirkan waktu ia melangkah keluar ternyata sudah berada di luar taman waktu itu anak murid sebum bok ia masih ribut di depan gunung-gunungan itu ada yang berusaha menyingkirkan batu penyumbat gua ada mengusulkan menggunakan asap untuk memaksa giokun keluar dari tempat sembunyinya orang yang kelihatan tangkas dan berdampingan dengan dieupo tadi bernama ciok tayyeu keluarga ciok terkenal di dunia persilatan karena senjata golok bergigi yang turun temurun bekerja membuka perusahaan pengawalan tapi akhir-akhir ini ciok tayyeu telah berhasil diseret sebum bok ya ke dalam komplotannya ciok tayyeu lebih cerdik dan berpengalaman daripada yang lain ia menjadi curiga melihat giokun menyusup ke dalam gua dan mendadak sepotong batu jatuh dari atas ia pikir jangan-jangan gua ini ada pesawat rahasianya mungkin budak ini menyembunyikan pula balaban Tuhan di sini segera ia berkata kepada dieupo coba kalian berusaha menyingkirkan batu ini aku dan seorang lagi memeriksa keluar taman bisa jadi budak itu sudah keluar taksiran ciok tayyeu ternyata tidak salah saat itu giokun sudah menerobos keluar gua itu dan berada di tengah hutan di luar taman dengan perasaan lega giokun sedang heran siapakah orang yang menolongnya secara diam-diam itu mengapa orang itu tidak mau memperlihatkan diri dia sangat hapal keadaan tempat ini tentunya bukan orang luar tiba-tiba teringat seorang olehnya ya pasti dia adanya teringat kepada orang itu tanpa terasa mukanya menjadi merah orang yang teringat olehnya itu tak lain daripada sin leong sing pemuda itu pun terhitung keponakan misan beng jit nio tidaklah mengherankan jika dia hapal keadaan bangunan kuno yang luas ini tanpa terasa ia periksa cincin pemberian sin leong sing itu cincin itu tadinya kena digayat oleh beng jit nio tapi telah dikembalikan kejarinya ketika beng jit nio melemparkan dia keluar kamar penjara cincin itulah yang telah menyelamatkan jiwanya tapi menjadi serba susah pula memandangi cincin itu kini pikirnya pula apa artinya sin leong sing memberikan cincin ini padaku jangan jangan memang begitulah maksudnya terhadap diriku sebagaimana disangka oleh beng jit nio tiba-tiba terdengar ada suara tindakan orang kearahnya disangkanya sin leong sing yang datang ia ambil keputusan akan mengembalikan cincin itu dan akan memberi penjelasan bahwa dirinya sudah punya tunangan dan agar pemuda itu tidak memikirkan dia lagi gyo kun lantas menanggalkan cincin itu dan siap dikembalikan kepada sin leong sing tapi mendadak terdengar orang membentaknya budak busuk mau lari kemana kau sekarang menyusul dari samping sana muncul dua orang kiranya cok tai yu dan kawannya telah memburu tiba cepat gyo kun menyimpan cincin itu dan siap menghadapi musuh kawan cok tai yu itu bersenjatakan sepasang pedang ia anggap penting nona muda seperti gyo kun segera ia menerjang maju lebih dulu awas gyan heng cepat tai yu memperingatkan kawannya namun sudah terlambat gerak gyo kun teramat cepat sebelum lawan mendekat ia sudah melayang maju dengan suatu gerakan pancingan ketika lawan menusuk dengan pedangnya cepat gyo kun menggeser ke samping sekali pegang kontan pedang lawan kena dirampasnya jangan tembrang budak cilik bentak cio tai yu terus ikut menerjang maju untuk mengerubut menghadapi dua lawan mau tak mau gyo kun merasa kewalahan lambat lawan si nona terdesak sampai di bawah sebatang pohon cemara tua untuk mudur lagi sudah buntu hi hi nona cilik lebih baik kau menyerah saja nona manis seperti kau mana aku tega melukai seru cio tai yu dengan tertawa tak terduga belum lenyap suara tertawanya sekonyong-konyong sebelah kakinya terserimpet hampir saja dia jatuh terjungkal kiranya pada saat itu kebetulan ada satu biji cemara menggelinding ke bawah kakinya sehingga injakannya kurang mantap dan terpeleset langkahnya menjadi sempoyongan gyo kun tidak sia-siakan kesempatan itu secepat kilat pedangnya menusuk kontan bahau cio tai yu tertusuk dan memancurkan darah untung kawannya segera melancarkan serangan sehingga gyo kun tidak sempat menambah tabasan pedangnya atas diri cio tai yu pada saat itu pula sekonyong-konyong dari atas jatuh satu biji cemara dan tepat mengenai batok kepala kawan cio tai yu yang bernama gyan pengkin itu seketika orang shi gyan itu merasa kepalanya seperti ditabok sakitnya tidak kepalang hampir saja ia kelengar segera pedang gyo kun menabas pula sehingga dua-tiga jari gyan pengkin terkutung orangnya juga terjungkal baru gyo kun hendak melancarkan serangan lain untuk membereskan cio tai yu tiba-tiba terdengar seorang membentak budak busuk berani kau mempermainkan aku sebentar pasti akan kubeset kulitmu berbareng itu dari jauh orang itu lantas memukul angin pukulannya membawa bau amis yang memuakan dikauan dikauan dikauan